Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk kalian yang belum subscribe, subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya ya teman-teman Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini Yuk daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana sih kisahnya? Mari kita langsung saja menuju ke ceritanya Perhatikan baik-baik karena ceritanya, akan segera saya mulai Aku terlahir dari keluarga yang kurang mampu Ayahku seorang penjual bakso keliling yang setiap malam harus mengelilingi dari kampung satu ke kampung yang lain Demi menjanjakan dagangannya agar bisa terjual habis Dan akan mendapat keuntungan untuk menunjang biaya hidup kami sehari-hari Iya, kami, yang terdiri dari ayahku yang bernama Kuncoro Sedangkan ibu bernama Ahrin, namaku adalah Anggi Sedangkan adikku seorang laki-laki bernama Fahri Di atas tadi itu, aku bilang kurang beruntung Memang itu faktanya, aku hanya bisa mengenyam bangku sekolah sampai SMP saja Aku memutuskan untuk tidak melanjutkan ke sekolah menengah Walaupun ayahku berkata Ia mampu membiayai aku untuk terus sekolah Tapi tidak, aku memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolahku Aku kasian dengan ayah jika aku tetap bersekolah Sementara adikku Fahri mulai masuk ke sekolah menengah pertama Dan secara otomatis ayahku harus lebih kiat lagi berkeliling malam untuk menjajakan dagangannya Terkadang aku ngeri juga bila mendengar cerita ayah tentang pengalamannya berkeliling malam Apalagi pada kala itu malam Jumat Keliwon Yang notabene dibilang malam keramat dan mengandung unsur horor Malam itu ayahku seperti biasa mendorong grup akbaksonya ke tempat pertama yang biasa ia singgahi Waktu baru menunjukkan jam 8 lebih sedikit Namun tempat yang biasanya ramai dengan gurauan anak-anak muda baik cowok maupun cewek Bahkan anak-anak kecil yang masih perlarian pun tidak terlihat sama sekali Memang sih suasana malam itu sedikit temaram karena mendung sebagian sudah menggantung di langit Dan rembulan pun sedikit terhalang Sehingga cahayanya pun tidak tampak jelas Menunggu memang satu hal yang paling menyebalkan Apalagi menunggu sesuatu yang tidak pasti Menunggu siapa? Inem, Iem atau Mas Dadu Mungkin Sakur yang sudah menjadi langganan tetap Berkali-kali ayah memukul-mukul kayu kecil bergaris dengan lubang Sehingga menimbulkan suara khas penjual bakso Tok 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 Namun tidak ada satu orang pun yang punya nama di atas tadi itu keluar untuk membeli Akhirnya ayah menyerah Setengah jam lebih Ayah ini bermain tak tok 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 mengundang pembeli Namun ayah berpikir mungkin orang-orang kampung ini tengah pergi semua Namun pergi kemana? Ada kemungkinan mereka tengah siarah ke tempat para wali Memang zaman sekarang lagi ngetrend Bahasanya siarah padahal intinya mereka juga tamas ya Ayah mulai mendorong kembali ke robak bakso nya Pas memasuk ke kampung sebelah Kerimis mulai turun satu persatu Waduh bagaimana ini? Sudah jam segini kok baru ngelayanin lima porsi Mana mau hujan lagi? Ayah bergumam dalam hati Tetes-tetes air dari langit semakin membesar Dengan sekuat tenaga ayah mendorong ke robak karena kebetulan jalan yang dilaluinya agak menanjak Dan di depan sana terlihat sebuah pos ronda yang terbuah dari bambu Ayah bergegas menuju ke sana untuk berteduh tentunya Karena memang hujan turun mulai semakin deras Ayah menengok kiri kanan Tidak satu rumah pun yang terlihat membuka pintu Padahal di saat hujan-hujan begini Biasanya banyak orang-orang yang nungguin tukang bakso Tapi ya itulah resiko berdagang yang berkeliling pada malam hari Setibatnya di pos ronda Ayah mengalap air hujan yang sempat membasai wajahnya dengan handuk kecil Kemudian menyulut sebatang rokok Dan menikmatinya dalam-dalam Berkali-kali ayah memandangi gerobok bakso Yang masih penuh dengan mie dan sayuran Serta bakso-bakso bulat yang tersusun rapi di bagian depan seperti kotak kaca Ayah kemudian membayangkan Seandainya hujan tidak reda sampai satu jam ke depan Maka dia memutuskan untuk nekat pulang ke rumah Walau harus menembus siraman air dari langit Tentu dengan resiko badan menggigil dan mungkin akan demam Daripada harus terus-menerus berteduh di pos ronda Yang mungkin ayah ini semakin tersiksa Tiba-tiba ayah melihat di depan sana dari sebuah rumah kumuh dan tidak berpenghuni Keluar seorang wanita yang langsung menghampiri dirinya Bakso-nya pak Yang pedas ya pak Satu apa dua neng? Tanya ayah merasa sedikit gemetar Satu saja Saud wanita itu kemudian duduk di tepi balai-balai bambu Menunggu pesanan bakso-nya Ini neng, bakso-nya Kalau kurang pedas, neng ambil sendiri saja sambalnya Kata ayah sambil meletakkan wadah sambal di samping wanita tadi Wanita itu melihat ke arah ayah Ayah terkejut Namun berusaha tetap tenang Saat wanita tadi melihat ke arah ayah Wajah wanita itu pucat pasi seperti tanpa darah Cantik memang Dia memiliki wajah yang loncong berambut agak panjang Namun matanya begitu beku tanpa ada sinar kehidupan di sana Ayah kemudian mulai mencurigai Kalau wanita itu bukanlah manusia biasa Ayah berpura-pura menjatuhkan alat pemukul tiktok bakso-nya Dan apa yang terjadi? Wanita itu tidak memiliki sepasang kaki Yang seharusnya saat duduk napak di tanah Ayah lantas kemetaran luar biasa Dia membaca doa-doa di dalam hati Ia memohon kepada Allah Agar wanita yang bukan manusia itu Tidak mengganggunya Wanita itu menikmati bakso tersebut Dengan santainya tidak terburu-buru Sesekali dia melirik ayah Yang duduk di sudut balai-balai Dengan menahan lututnya yang bergetar Setelah selesai Wanita itu pun memberikan selebar Uang 20 ribuan Aduh mbak Saya belum laku dagangannya Jadi gak ada kembaliannya Apa mbak gak ada uang pas aja? Ayah memeriksa laci yang memang kosong Dan disakut selananya hanya ada Selebar uang 50 ribuan Gak apa-apa bang Ambil aja kembaliannya Balas wanita itu Bangkit dari duduknya Apa gak sekalian dibungkus aja neng Buat orangnya di rumah? Saya tinggal sendirian bang Oh kalau begitu Biar buat besok aja ya neng Iya bang Semoga dagangannya laris manis ya bang Dan juga laku sampai habis Terima kasih ya neng Kata ayah sambil Mengelap mangkuk bekas makan wanita itu Namun begitu ayah melirik Ke arah wanita tadi Ternyata wanita itu Sudah tidak ada Dan yang lebih anehnya lagi Setelah wanita itu lenyap Hujan pun tiba-tiba redah Dan rembulan kembali menerangi malam itu Bang! Bakso bang! Teriak seorang wanita Yang baru saja membuka pintu rumahnya Ayah kemudian mendorong Gerobak bakso nya Menghampiri wanita Yang memanggilnya Belum selesai melayani wanita itu Di belakang ayah sudah Terlihat beberapa orang Yang membawa mangkuk Masing-masing Sungguh di luar dugaan Kalau malam itu Sebelum pukul 11 Jualan ayah sudah habis semua Sesamanya di rumah Ia menceritakan kejadian Yang baru saja ia alami Apakah ayah melihat wajahnya? Tanya ibu Sambil sesekali menepis perasaannya Yang ikut merinding Aku hanya mendengarkan cerita ayah Dengan perasaan takut Namun akhirnya terlontar juga Pertanyaan yang keluar dari mulutku Kenapa ayah harus jualan malam? Kenapa enggak siang aja ya? Kalau siang kan Udah terlalu banyak yang jualan bakso Apalagi sekarang Sudah banyak juga tuh Yang sudah berkembang Sampai bikin kio sendiri Dan hebatnya Mereka ini bikin nama baksonya Dengan nama yang bikin serem Tapi penasaran Seperti nama bakso setan Bakso tuyul Bakso rudal Dan bermacam-macam namanya Tapi anehnya Semakin serem namanya Justru semakin laris Padahal kalau diingat-ingat Bagaimana kalau emang bakso mereka itu Hasil dari kerjasama dengan setan atau tuyul Artinya mereka memakai Pengasihan dari tuyul atau setan Yang membuat dagangan mereka laris manis Tapi itulah kenyataannya Sekarang zaman sudah berubah Pedagang lebih heboh dengan merek Yang mudah dihafal dan diingat Kalau dulu kan banyak pedagang Memberi tulisan baik di tenda Atau gerobaknya kan Dengan nama yang baik dan indah Seperti toko berkah Atau doa bunda dan sebagainya Apalagi sekarang zaman digital Mereka bisa mengekspos Dagangan mereka Lewat media sosial Sebagai iklan Dan itu lebih praktis Oh itu benar ya Aku akan pasang iklan di sosmed deh Biar dagangan ayah terkenal Dan juga laris manis Bagaimana menurut ayah? Ayahku terlihat seperti tengah berpikir Ataupun memikirkan tawaranku itu Ide kamu memang baik nak Tapi bagaimana dengan sistemnya? Misalnya yang mengantar pesanannya Itu mah gampang ya Aku akan membuka order Untuk semua aplikasi Seperti ojek online Yang akan merespon nantinya Jadi yang penting Ayah harus lebih meningkatkan lagi Rasa baksonya Biar lebih enak Dan selalu bikin orang ketagihan Dan ayah juga harus selalu melihat HP Agar jangan sampai ada order Ayah malah lagi tidur Nanti konsumen kita jadi kecewa tuh Ibu pasti siap membantu Iya kan bu? Oh ya tentu dong Ibu selalu siap membantu ayah Kan ada honornya Selorok ibu Ya jelas adalah Kan hasilnya toh tetap untuk ibu juga Balas ayah Kemudian mengeluarkan semua uang hasil penjualan bakso Yang belum sempat dihitungnya Namun betapa terkejutnya ayah Setelah menghitung uang Yang tidak seperti biasanya Uang kertas akan tidak pernah habis terhitung Sepertinya uang itu menjadi berkali-kali lipat Dan jumlahnya teramat fantastis Keuntungannya sungguh di luar logikanya Dan salah satu dari uang kertas itu Ada yang seperti mengeluarkan pendaraan cahaya Dan ada bau harum bunga melati Lembaran uang 50 ribuan Ayah ingat Uang itu adalah uang satu-satunya pemberian seorang wanita Yang sebelum keluar dari sebuah rumah kosong Yang tampak angker Ayah memperhatikan uang itu Sepintas uang itu Seperti layaknya uang kertas pada umumnya Hanya saja masih terlihat sangat baru Dan setelah diperhatikan dengan seksama Memang ada yang aneh pada nomor seri Yang terdapat di uang itu 188.98.11 Hanya itu saja Dan setelah aku juga ibu Memperhatikan ya memang aneh Nomor seri itu merupakan tanggal malam ini Iya betul Tadi ayah menerima uang itu sekitar jam 12 Masih terhitung tanggal 18 Bulan depan tahun 98 Aneh memang Sepertinya ayah harus memendam uang ini Ayah takut kita menjadi musrik dengan menyimpan uang ini Orang-orang tua dulu bilang Kalau uang ini bisa menjadi uang bibit Atau uang pancingan Uang ini tidak akan pernah bisa hilang Walau sekalipun kita belanjakan Dia pasti akan kembali lagi kepada kita Uang ini juga akan menjadi penglaris Apabila kita taruh di laci dagangan Tapi ya itu tadi Pada akhirnya kita akan mempunyai keyakinan Akan rezeki kita karena berkah dari uang itu Akhirnya sedikit demi sedikit Keimanan kita bergeser Yang meyakini yang gaib tapi bukan Allah Jadi ayah akan mengubur uang itu Bagaimana kalau nanti ada yang menemukannya Tanya ibu Ya entahlah Ayah tidak tahu Apakah uang itu tetap ada Dan memiliki khasiat keanehan yang sama Atau akan menghilang Dan seandainya masih ada Entah memiliki atau tidak keanehannya Ayah tidak tahu Yang penting kita jangan sampai menjadi musrik Gara-gara pemberian uang itu Akhirnya aku juga ibu Sepakat untuk menguburkan uang di halaman Samping rumah Setelah selesai Ayah mengajak kami untuk Mengambil air wudu Lalu melakukan suat hajat Berdoa memohon agar kami Terlepas dari kodean setan Yang mulai menawarkan uang Yang memang sebagai perangkap yang menghiurkan Seperti biasanya Aku akan berangkat kerja Di layanan laundry Di tempat majikanku yang memang lumayan jauh Bila harus berjalan kaki Namun Sebelumnya aku mengecek handphone ayah Untuk melihat aplikasi Yang akan membantu usahanya Dan berpesan agar ayah Selalu melihat order yang masuk Jangan sampai lupa untuk melayani konsumen dengan baik Satu hal lagi Ayah harus mengetik kata Kalau hari ini ada promo atau diskon Yang menurut aku sih hanya permainan kata dari seorang pedagang saja Siapa sih pedagang yang ingin rugi? Nggak ada kan? Di tempat aku pekerja Aku dan juga tiga orang teman cewek saling berbagi tugas Menerima order Menimbang berat order Mencuci dan mengeringkan Kemudian Mencemur lalu menyetrika selanjutnya Mengemasnya kembali ke dalam plastik Hingga terlihat rapi, harum, dan seperti bagian baru dari toko Setelah itu Barulah tugas terakhir Yaitu pengiriman barang Kerjaan bagian ini dipegang oleh Coki Cowok satu-satunya di tempat kerjaku Selain bagian delivery Coki juga membantu jemur bahan-bahan yang berat Seperti karpet atau bed cover Yang memang membutuhkan tenaga ekstra Majikan tempat aku bekerja Termasuk seorang majikan yang tidak terlalu pelit Seperti kebanyakan majikan Yang buka usaha laundry Yang keuntungannya tidak seberapa Mas Doni namanya Dia orang cirebon asli Mas Doni masih single Padahal usianya sudah hampir menginjak kepala tiga Usaha laundry ini hanya sampingan saja Hanya memanfaatkan rumah kosong miliknya Yang pemberian dari orang tuanya Sedangkan dia sendiri lebih suka tinggal bersama kedua orang tuanya Yang agak jauh di jantung kota Mas Doni sehari-harinya bekerja di sebuah dealer motor Yang sudah cukup bonafit Dan dia juga memiliki kedudukan yang lumayan tinggi Tentu saja dengan gajinya yang juga sesuai Dengan keahlian di bidangnya Eh tapi Kenapa aku jadi ngelantur ngomongin mas Doni ya Hmm Tapi jujur sih Dia tuh selain gak pelit Dia juga ganteng Dan bukan tidak ada alasan Kalau aku dan juga Cita Sering memperhatikannya Jika kebetulan dia mengecek usahanya ini Kecuali mbak Irma dan neni yang sudah berkeluarga Awas Mas Doni datang Pisik cinta Melihat kedatangan majikanku Dan aku Hanya bisa melirik dengan ekor mata ke arah bos ganteng Yang kebetulan sedang memandang ke arahku Aku malu juga sih Ketangkep basa ngelirik dia Tapi bukan itu saja yang membuatku merasa risih Sebab sebenarnya Mas Doni Sedang memandangi bokongku Yang sedang bergoyang-goyang Mengikuti irama kosokan setrika Yang memang sudah menjadi bagianku Duh Ada apa yang dengan pantatku Yang terbalut dengan jeans pendek ini Aku semakin rikuh dan salting juga Apalagi Saat aku melihat mas Doni Mendekat dan berdiri di sampingku Aku menghentikan aktivitasku Kuletakan setrika dengan posisi berdiri pada tempatnya Aku takut kalau tanganku Yang mulai kemetaran semakin kaku Dan tentu saja Bisa merusak baju Yang tengah aku setrika nanti Aku yang semula hanya menunduk Mencoba menengoknya Dan lagi-lagi mas Doni Memamerkan senyumannya Duh Mau ngapain sih malu ganteng ini Kalau mau memaki Atau menegur ya lakukan saja Jangan senyum aja yang dimamerin Apa dia gak tau ya Kalau aku memang keseng-semberat tuh Sama kumis tipisnya Hihihi Kayaknya asik banget deh Kalau Kamu seksi gi Ih apaan sih Mas Doni sudah begitu dekat dengan diriku Dan kata-katanya yang tadi itu Sempat membuat lingaku terasa geli dan berdenging Kamu cantik Lah apa dia baru tau ya Kalau aku ini cantik Bukannya aku sombong loh Banyak juga cowok yang coba deketin aku Mereka memang rata-rata memuji kecantikanku Ada yang bilang kalau aku mirip artis idola pada masa itu Wajahku oval dengan mata agak bulat Perhidung tidak terlalu mancung Tapi bukan berarti pesek Mereka lebih memilih memuji bentuk bibirku yang katanya padat menantang sensual Kata mereka seperti itu Tinggi badanku hampir 160 cm Ya tentu tergolong jangkung untuk ukuran cewek Hanya saja aku suka dengan potongan rambut pendek Sehingga memperlihatkan leherku yang jenjang Dan karena rambut pendek itulah aku sering dibilang tomboy Angki kamu ini kan anak perempuan Perempuan itu terlihat akan semakin cantik apabila berambut panjang Dulu waktu zaman ibu masih gadis Hampir semua perempuan berambut panjang Sebab rambut adalah mahkota Perempuan terlihat anggun Bila membiarkan rambut panjangnya tergerai Dan rambut diidentikan dengan kesetiaan Semakin panjang rambut seorang perempuan Maka semakin besar kesetiaan perbuan itu Begitu kata ibu Setiap kali aku akan memotong rambut Tapi aku kerabu Lagi pula kalau habis keramas Ya ngeringinnya lama juga Mending kalau punya hair dryer Aku kan cuma pakai kipas angin Salah-salah rambut aku nanti masuk ke kipas angin Dan terlilit disana Anggi, Anggi Alasan kamu itu ada-ada saja Udah rambut pendek Pakai celana pendek lagi Persis anak laki-laki Ibu takutnya ada laki-laki yang napsu Ngeliat pak kamu loh Pak kamu mulus Nah kalau laki-laki sudah pernah napsu Dia bisa saja berbuat nekat Ah ibu Kok ngomongnya sampai ke situ sih Percayalah sama aku Aku juga kan pernah belajar silat sama kakek Kalau ada yang macam-macam Wah habis deh aku hajar Iya kalau laki-laki itu cuma sendirian Kalau berdua atau bertiga bagaimana Aku punya jurus andalan bu Namanya jurus selangkah seribu Mungkin itu yang paling ampuh Iya iya Kamu memang pintar Pintar cari alasan Aku semakin tertunduk Karena entah kenapa tiba-tiba mas Donnie Mengamit lengan sebelah kiriku Ih ini orang Mau ngapain sih Pakai colok-colok segala Tapi itu cuma dalam hatiku yang sebelah Sedangkan yang sebelah lagi Tentu berbunga-bunga rasanya Nanti malam Kamu ada acara gak? Acara? Aku gak pernah punya acara apa-apa Paling cuma nonton sinetron Itu juga kalau belum mengantuk Pernah juga sih nonton konser Di lapangan bola Waktu ulang tahun kabupaten Lagi asik menonton Sama teman-teman cewek Eh Tahu-tahu ada yang berkelahi Tepat di hadapan kami Sampai-sampai Mary kena sasaran tinju Seorang cowok Karuan saja Mary Dia menangis Aku tuh dapat dekat gratis dari kantor Kebetulan filmnya bagus Kamu sukakan film horror? Hah? Film horror? Itu memang yang paling aku suka Iya Aku suka film horror Apalagi kayak Dracula gitu Ganteng tapi sadis Gantengan mana sama aku? Gimana mau jawab ya? Ya jelaskan dengan dia dong Dracula kan ada taringnya Tapi kalau mas Donnie Ada kumisnya Cita yang sedang merapikan baju Siap setrika Memandang dengan penuh tanda tanya Aku mengedikkan mata Dan Cita menunjukkan ibu jarinya Oke Nanti sehabis isya Aku jemput kamu ya Dandan yang cantik Dan jangan pakai celana pendek Emang kenapa mas? Ya sayang dong Kalau paham mulus kamu nanti Ada yang sengaja nyolek Nanti lecet Jadi aku harus pakai apa dong? Apa harus pakai sarung? Hahaha Kamu ini lucu juga ya Maksudku ya kamu pakai celana pendek Oh kalau itu sih aku ada Cuman udah kucel Jarang aku pakai sih Yaudah nanti sebelum nonton Kamu mampir dulu di toko pakaian Ngapain mas? Lihat-lihat aja Aku kira mau beliin Ya itu maksud aku Masa cuma lihat-lihat aja Aku pesan satu ya mas Cita ikut nyeletuk Membuat mas Donnie pura-pura Atau memang tengah berpikir Oke deh semuanya aku kasih Tapi potong gaji ya Mas Donnie tersenyum Aku tahu kalau dia sedang memudah kami Malam selepas Isya Tok-tok-tok Terdengar ketukan di pintu Aku belum selesai berhias Masih memandangi wajahku Di dalam cermin Aku berputar-putar Memperhatikan bentuk tubuhku Yang memang seksi Bagian atas aku memakai kaos putih Dan ku tutupi dengan gemeja kotak-kotak Dengan warna hitam putih Sedangkan untuk bawahan Aku lebih suka pakai jeans Seperti bangrok Tapi rasanya masih belum lengkap Masih terasa biasa-biasa saja Dan aku baru sadar Kalau wajahku Belum aku poles dengan bedak Dan bibirku juga belum pakai lipstick Aduh repot banget ya Kalau jadi cewek Mau diajak jalan sama cowok Apalagi ini baru yang pertama kali Dalam sejarah hidup aku Kenapa sih cowok selalu menuntut Agar cewek berpenampilan lebih cantik Padahal aku kan udah cantik Meski tanpa lipstick Anggi Anggi Itu mas Doni Sudah nunggu Teriak ibuku Di balik pintu Iya bu Sebentar bu Sekali lagi Aku memonyongkan bibirku Kupandangi senyumku Ternyata memang manis Pantas saja Mas Doni Kepincut sama aku Ibu memandangku Dengan tatapan matanya Sedikit terbeliak Cantik benar kamu Mau kemana nih Sama mas Doni Tanya ibu Memandang mas Doni Kepo Kataku Lalu kemudian Menggamit lengan mas Doni Bu Aku bijam dulu ya Putri cantik ibu Kami cuma mau makan di luar aja kok bu Cuma sebentar Makan di luar Kenapa harus makan di luar segala Memangnya di dalam rumah kurang enak ya Sempit atau gimana Diluarkan banyak angin Oh ternyata Ibu bisa goyanan juga Membuat mas Doni Dan aku tertawa Sudah hampir pukul Satu tengah malam Ayah belum juga pulang Ada apa dengannya Apakah roda gerobak Baksonya kempes Atau ada sesuatu yang lain Aku Fahri dan juga ibu Menanti ke pulangan ayah Dengan harap-harap cemas Tidak biasanya Ayah Terlambat pulang Seperti sekarang Biasanya paling telat Jam 12 sudah kembali Aku jadi teringat Cerita ayah Beberapa hari yang lalu Aku khawatir Dia diganggu Maluk yang disebut Kuntilanak itu Walaupun maluk itu Tidak jahat Tapi Yang namanya hantu Ih Kalau aku sih Mungkin Enggak bisa lari Kalaupun bisa Pasti terkencing-kencing Ini malam Jumat Loh kak Jangan-jangan Ayah Kata mukuntilanak itu Dan Ayah pingsan lagi Kata Fahri Dia juga Nampak cemas Hush Ngawra Janganmu Ayah itu pemberani Walaupun Tidak memiliki ilmu Apa-apa Tapi Sebagai pedagang keliling Yang berjualan malam hari Ya itu sudah resiko Balasku Sebaiknya kita berdoa saja Semoga tidak terjadi Sesuatu hal Pada ayah kalian Ibu menenangkan kami Kemudian kami berdoa bersama Fahri Sebaiknya Kamu tidur ya Nanti kesiangan Berangkat sekolah Loh Tapi bu Aku khawatir bu Sudahlah Tenangkan pikiran kamu Dan tidur sana Fahri Akhirnya Kemudian menuruti Perintah ibu Dia memang Kelihatannya Sudah mengatuk berat Pukul setengah Tiga Aku mendengar Suara gerobak Yang didorong Segera aku melihat Dari gorden jendela Benar saja Ayah mendorong Gerobak baksonya Lalu menaruhnya Di samping rumah Aku dan juga ibu Bergegas Mendapati ayah Kulihat wajah Ayah Begitu kuyuh Mungkin Terlalu lelah Sehabis mendorong Gerobak keliling Dari satu kampung Ke kampung yang lain Ayah Kenapa lama sekali pulangnya Kami semua khawatir Kalau ayah Kenapa-napa Ayah tidak langsung Menjawab pertanyaan ibu Dia segera masuk Dan meminta air Untuk minum Yang langsung Aku ambilkan Ayah meneguk Air minumnya Dan dalam sekejap saja Gelas itu Sudah kosong Ayah tersesat bu Kata ayah Mulai berbicara Tersesat bagaimana ya Memangnya ayah Berkeliling kemana Lebih tepatnya Disesatkan Kemudian Ayah mulai bercerita Sebenarnya Jam 12 Dagangan ayah Sudah habis Ya paling tersisa Hanya beberapa Mangguk saja Waktu ayah Berangkat Ayah tidak menemukan Keganjilan apa-apa Ayah melihat Rumah kosong itu Tidak ada apa-apa Sepi Seperti di kuburan Memang Ayah sempat Meriding juga Tapi Ayah anggap itu Ya hal yang wajarlah Sebab dimanapun Kalau suasana sepi Apalagi kita tahu kan Kalau rumah itu angkar Berarti Ayah gak ketemu Sama kontilanak lagi kan Aku mau motong Nah Itulah yang menyebabkan Ayah tersesat Sepulang dari kampung sawo Bakso masih tersisa sedikit Ayah pikir Ya biar sajalah Nanti kita makan bersama Karena Ya memang Tidak ada jalan lainnya Ya ayah terpaksa Melewati rumah kosong itu Tapi aneh Menurut ayah Ayah sudah melewati rumah itu Tiba-tiba Bang Bakso bang Seorang wanita Tiba-tiba sudah berdiri Di belakang ayah Tentu saja Ayah terkejut Sudah habis Neng Saud ayah Sambil berusaha Meredakan rasa kagetnya Dan ayah menengok Ke belakang Seorang wanita muda Mengenakan selana panjang Dan baju Berwarna gelap Dia mengambil ayah Pesan empat porsi bang Wanita tadi Seolah tidak mendengar Kata-kata ayah Tapi Paling juga tinggal Dua mangkok Neng Ayah mengatakan Kalau sisa bakso Hanya dua porsi saja Dih Si abang Jangan bohong dong Aku ada teman dari jauh loh Kasian mereka mau makan Tapi beneran Neng Abang Enggak bohong kok Ya sudah Kalau begitu Dibagi empat saja Ayah menurut Permintaan wanita tadi Kemudian menyiapkan Empat mangkok kosong Namun Apa yang terjadi Sungguh di luar dugaan Sisa mie Dan juga sayur Yang menurut ayah tinggal Untuk dua mangkok Ternyata masih menggunung Lebih untuk Sepuluh mangkok lagi Penasaran Ayah membuka Langseng Tempat kuang bakso Yang semula Hanya tinggal Seper empat bagian Kini terlihat Hampir setengahnya Masih terisi Ayah merasa Ada yang aneh Dengan degangannya Atau dengan wanita itu Bakso siap Untuk disajikan Mau dimakan Dimana Neng Tanya ayah Namun Tidak ada jawaban Ayah menengok Ke belakang Dan ternyata Wanita tersebut Sudah tidak ada Di dekatnya Bulu tengguk Ayah Seketika merinding Keringat dingin Membanjiri tubuhnya Ayah kebingungan Untuk apa bakso Yang sudah siap Santap ini Bang Tolong Antar kesini aja ya Suara wanita Tadi terdengar Ayah Segera mencari Sumber suara tadi Ayah lagi-lagi Dikejutkan Dengan pemandangan Yang teramat Ganjil Di hadapan Ayah Terlihat Sebuah rumah Mewah Berlantai dua Bagian depan rumah Itu tampak Terang Benderang Dengan sinar Lampu yang cukup Besar Dan di atas Balkon Ayah melihat Seorang wanita Memakai gaun Serba putih Wanita tadi Sempat Melambekan tangan Ketika Ayah Memperhatikannya Ayah Seperti Tripnotis Memperhatikan Wanita tadi Yang dengan Seketika Lenyap Dari pandangan Mata Ayah Apakah aku Tengah Berhalusinasi Begitu Tanya hati Ayah Kemudian Ayah Mengantar Keempat Mangkuk Bakso Dengan Pagi Pintu Yang semula Tertutup Perlahan Terbuka Dengan Sendirinya Lututnya Semakin Gemetar Sebab Tidak Seorang Pun Yang keluar Dari Dalam rumah Masuk Saja Bang Suara Wanita Itu Seakan Perintah Berdenging Di Telinga Ayah Dengan Langkah Kemetan Kas Rumah Yang Berlantai Marmer Berwarna Hitam Licin Dan Mengkilap Di Ruang Tamu Tidak Ada Siapa Siapa Ayah Menaruh Baki Di Atas Sebuah Meja Yang Terbuat Dari Batu Pualam Bawa Ke Atas Bang Lagi Lagi Suara Wanita Itu Memerintahnya Suasana Hati Ayah Semakin Menegang Sebelum Melangkah Ayah Sempat Pemberhatikan Sekeliling Ruangan Yang Benar Benar Mewah Dimana Mana Terdapat Hiasan Hiasan Unik Di 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 Genda Jaman Kerajaan Dan Di Bagian Tengah Dinding Tangga Ada Lukisan Besar Dari Cat Minyak Lukisan Keluarga Yang Terdiri Dari Sepasang Suami Istri Dan Dua Orang Putrinya Yang Cantik Cantik Satu Demi Satu Kakek Ayah Menabaki Anak Tangga Dan Ketika Berada Didekat Lukisan Mau Tidak Mau Ayah Melihatnya Dengan Jelas Salah Satu Orang Di Dalam Lukisan Itu Sepertinya Ayah Pernah Bertemu Dengan Ya Betul Ayah Ingat Kalau Wanita Yang Ada Dalam Lukisan Itu Adalah Wanita Yang Pernah Membeli Bakso Beberapa Malam Yang Lalu Wanita Yang Telah Memberinya Uang 50 Ribuan Dan Sekarang Sudah Ayah Pendam Uang Itu Setidaknya Di Lantai Atas Barulah Ayah Melihat Dari Empat Wanita Mudah Dan Cantik Cantik Mereka Tengah Bercengkrama Duduk Di Kursi Yang Terlihat Penuh Dengan Ukiran Ukiran Dengan Warna Kuning Emas Dan Bertaburkan Gemerlap Cahaya Cahaya Dari Bebatuan Seperti Taburan Intan Berlian Keempat Wanita Tadi Memandangi Ayah Mereka Begitu Ramah Dengan Mengangguk Dan Tersenyum Menerima Bakso Pesanan Mereka Keempat Wanita Itu Tiba-tiba Tertawa Bersama-sama Melihat Sesuatu Yang Tegang Pada Celana Ayah Ayah Kepengen Pipis Aku Dan Juga Ibu Yang Semula Cemas Menunggu Kepulangan Ayah Sekarang Malah Semakin Membuat Kami Takut Mendengarkan Ayah Bercerita Apakah Mungkin Kuntilanak Yang Identik Itu Suka Mengganggu Manusia Dengan Tawanya Yang Khas Bikin Merinding Ya Ternyata Punya Sifat Seperti Manusia Seperti Berkumpul Sesama Mereka Atau Reuni Keluarga Entahlah Tapi Kok Sempat Sempatnya Mereka Memperhatikan Ada Sesuatu Yang Tegang Di Balik Celana Ayah Tanpa Permisi Ayah Menuruni Tangga Kembali Ke Lantai Bawah Sampai Di Lantai Bawah Ayah Bingung Juga Mau Kencing Dimana Semua Ruangan Sepertinya Tertutup Dengan Rapat Ayah Tidak Melihat Ada Toilet Satupun Seingat Ayah Kalau Rumah Mewah Biasanya Toilet Ada Di Dalam Masing Kamar Dan Ada Satu Toilet Khusus Untuk Tamu Tapi Di Ruang Itu Tidak Ada Kemudian Ayah Terus Mencari Sampai Ke Bagian Belakang Yang Mungkin Di Bagian Itu Ada Kamar Khususus Pembantu Dan Tentu Ada Toilet Tapi Pas Ayah Membuka Pintu Belakang Ayah Terjengang Sebab Di Sana Tidak Terdapat Ruangan Lagi Melainkan Sebuah Taman Dengan Rumput Rumput Yang Tertata Begitu Rapi Pohon Pohon Yang Tidak Terlalu Tinggi Juga Banyak Terdapat Di Sana Menambah Keindahan Suasana Malam Yang Dihiasi Sinar Lampu Yang Temaram Juga Kebetulan Bulan Pun Sedang Bersinar Meski Belum Purnama Kemudian Ayah Menginjak Rumputan Maksudnya Ingin Mencari Tempat Untuk Pipis Namun Ayah Terkejut Lagi Setelah Melihat Dengan Jelas Kundukan Kundukan Tanah Yang Berbentuk Bukit Bukit Kecil Itu Ternyata Adalah Sebuah Kuburan Ya Taman Itu Adalah Taman Pemakaman Keluarga Ayah Sudah Tidak Kuat Lagi Menahan Untuk Segera Pipis Maka Terpaksa Jongkok Di Bawah Sebuah Pohon Yang Tidak Terlihat Oleh Orang Lain Manusia Tidak Punya Etika Tak Punya Moral Dan Tidak Punya Sopan Santun Buang Kencing Semarangan Tiba Tiba Ayah Mendengar Suara Seperti Suara Laki-laki Namun Entah Dimana Ayah Tidak Melihat Wujudnya Namun Seluruh Tubuh Terasa Merinding Dan Tidak Dapat Digerakan Ayah Tidak Tahu Apa Yang Akan Terjadi Nanti Ayah Berpikir Mungkin Para Penghuni Kubur Itu Marah Atas Kelakuan Yang Ayah Berbuat Sedapat Mungkin Ayah Membaca Ayat Ayat Suci Dan Bergerak Sedikit Demi Sedikit Dengan Tubuh Lung Lai Ayah Bergerak Dengan Cara Mengesot Yang Penting Harus Bisa Keluar Dari Sana Tapi Lagi-Lagi Ayah Lupa Kemana Jalan Yang Tadi Ayah Lalui Karena Dengan Secara Tiba-Tiba Taman Itu Berubah Semakin Besar Dan Lebat Seperti Berada Di Hutan Belantara Ayah Hampir Putus Asa Mencari Jalan Untuk Pulang Untungnya Ayah Ini Teringat Pesan Orang Tua Apabila Kita Tersesat Dalam Situasi Yang Membingungkan Istighfar Dan Biarkan Kita Duduk Untuk Relax Sehingga Akhirnya Ayah Tertidur Baru Kemudian Dia Terbangun Ketika Mendengar Suara Kokok Ayam Yang Menandakan Hari Sudah Pagi Dan Apa Yang Terjadi Ternyata Ayah Tertidur Di Kebun Belakang Rumah Itu Yang Memang Terdapat Beberapa Kundukan Tanah Seperti Kuburan Setelah Itu Semua Anggota Tubuh Ayah Terasa Ringan Dan Bisa Digerakan Kembali Begitulah Cerita Ayahku Sehingga Harus Pulang Sampai Dinih Hari Oh Ya Coba Kamu Ambil Laci Uang Digerobak Kata Ayah Yang Kemudian Aku Ambil Aku Memang Merasa Ada Yang Aneh Laci Tempat Ayah Menaruh Uang Terasa Agak Susah Untuk Aku Buka Setelah Aku Tarik Sedikit Demi Sedikit Akhirnya Laci Pun Dapat Aku Buka Astagfirullah Ternyata Laci Itu Berisi Lembaran Uang Kertas Yang Begitu Sangat Banyak Hingga Membuat Laci Itu Benar Benar Seret Ataupun Susah Untuk Dibuka Bukan Hanya Aku Yang Tercengang Begitu Juga Dengan Ibu Dan Terutama Ayah Ayah Menggeleng Gelengkan Gepalanya Memang Para Kunti Itu Sebenarnya Tidak Jahat Malah Sebaliknya Mereka Baik Dan Mau Menolong Dengan Memberikan Uang Ini Tapi Yang Namanya Maluk Halus Ayah Khawatir Mereka Juga Memberikan Uang Gaib Maka Sebaiknya Uang Yang Sebanyak Itu Kita Simpan Dulu Jika Dalam Tiga Hari Masih Tetap Uang Maka Boleh Kita Gunakan Karena Ayah Sifatnya Berdagang Dan Mereka Adalah Sebagai Pembeli Mungkin Di Dunia Mereka Harga Porsi Bakso Memang Berbeda Dengan Dunia Kita Tapi Aku Sering Dengar Cerita Kalau Uang Yang Mereka Berikan Akan Berubah Menjadi Daun Tidak Ada Ketakutan Lain Selain Kepada Allah Ayah Menyentuh Uang Itu Dan Kemudian Menaruh Di Bawah Tempat Tidur Kamarnya Lalu Bagaimana Jika Uang Itu Tetap Ada Dan Tidak Berubah Menjadi Daun Tanya Aku Melihat Raut Wajah Ayah Tentu Saja Ayah Akan Mengambil Hak Ayah Sendiri Hanya Dua Maguk Saja Selebihnya Akan Ayah Bagikan Kepada Tetaga Kita Ini Ini Bukan Uang Haram Namun Pemberian Mereka Karena Mereka Kasian Melihat Ayah Yang Harus Berkeliling Dari Kampung Kekampung Setiap Malam Hari Berbeda Dengan Uang Yang Sudah Kita Pendam Itu Uang Itu Mempunyai Tanda Tanda Yang Berbeda Baik Nomor Serinya Dan Juga Ada Cahaya Di Bagian Logonya Uang Itu Jika Kita Pakai Untuk Membeli Sesuatu Maka Akan Kembali Kepada Kita Dan Apabila Kita Gunakan Dengan Sengaja Maka Dengan Sendirinya Uang Kembaliannya Akan Semakin Banyak Itulah Yang Dinamakan Uang Bibit Akhirnya Kami Membahas Hal Yang Bersifat Mistis Itu Sampai Terdengar Suara Azan Subuh Maka Kami Segera Sholat Berjamaah Dan Setelah Itu Karena Mengantuk Maka Kami Pun Tertidur Aku Bangun Kesiangan Wah Elu Baru Dateng Mbak Sara Menyambut Kedatangan Aku Dengan Suara Khas Petawinya Iya Mbak Semalam Aku Nungguin Mbak Aku Dia Baru Pulang Jam Tigaan Lah Ada Halangan Gitu Resiko Pedagang Malam Mbak Balasku Kemudian Menceritakan Secara Singkat Kejadian Yang Menimpa Ayahku Malam Itu Waduh Untungnya Gak Gangguin Bokap Lo Tuh Si Kunti Terus Terus Duitnya Masih Ada Nggak Kalau Masih Ya Bagi Bagi Guan Apa Kalau Emang Mbak Mau Ya Nanti Aku Kasih Nah Beneran Loh Iya Emang Udah Niat Bapak Aku Dia Cuma Mau Ambil Bagiannya Sendiri Saja Sejumlah Harga Dua Mangguk Saja Eh Buset Bapak Lo Jujur Banget Ya Dikasih Duit Banyak Malah Mau Dibagi Bagi Itu Yang Namanya Prinsip Dia Nggak Mau Mengambil Yang Bukan Haknya Iya Iya Gue Juga Nggak Jadi Minta Deh Karena Duit Itu Kan Bukan Hak Gue Juga Yaudah Gik Lo Mau Nyetrika Apa Nyuci Biar Biar Cita Yang Ngemas Saja Keliatannya Dia Lagi Nggak Enak Badan Tuh Kemudian Aku Mulai Mengambil Dan Juga Memilih Pakaian Yang Aku Harus Setrika Lebih Dulu Antak Kenapa Aku Menjadi Sering Memikirkan Mas Donnie Sejak Dia Mengajakku Untuk Menemannya Nonton Malam Itu Aku Nggak Tahu Apa Dia Juga Mikirin Aku Apa Enggak Apa Dia Juga Punya Perasaan Yang Sama Seperti Aku Atau Nggak Tapi Yang Pasti Aku Seneng Banget Kalau Dengar Semua Cerita Tentang Mas Donnie Sebelumnya Keluarga Mas Donnie Itu Keluarga Yang Sangat Sederhana Ayahnya Semula Bekerja Sebagai BNS Dan Sebelum Masa Pensiun Beliau Sudah Menanamkan Saham Pada Sebuah Mall Yang Cukup Ternama Lama Kelamaan Saham Yang Ia Tanam Sudah Banyak Memiliki Hak Bagi Hasil Namun Sayang Tidak Beberapa Lama Berselang Mall Itu Ditutup Oleh Pemerintah Karena Melakukan Pelanggaran Dengar Dengar Menjual Daging Yang Tidak Layak Konsumsi Dari Badan Pengawasan Makanan Sudah Menegur Untuk Yang Kedua Kalinya Namun Mall Itu Masih Tetap Melanggar Dan Yang Terakhir Bukanlah Larangan Operasi Namun Penjabutan Izin Usaha Semua Pelaku Bisnis Pun Berusaha Menarik saham Mereka Termasuk Papanya Mas Donnie Itu Kemudian Uang Itu Ia Gunakan Untuk Mendirikan Sebuah Usaha Kecil Kecilan Yang Kemudian Bergembang Sebagai Anak Tunggal Mas Donnie Tidak Manja Dia Tetap Bekerja Sebagaimana Layaknya Orang Lain Nah Tempat Londri Ini Pemberian Papanya Sebenarnya Untuk Rumah Bukannya Salondri Sementara Dia Tetap Tinggal Bersama Orang Tuanya Aku Manggut Manggut Mendengar Cerita Yani Teman Yang Aku Kenal Dekat Dengan Mas Donnie Karena Memang Rumah Mereka Ini Berdekatan Mas Donnie Juga Sering Kerumah Aku Ya Memang Si Belum Bisa Dibilang Apel Soalnya Di Antara Kami Ini Belum Ada Ikatan Status Pacaran Jadi Ya Aku Anggap Kalau Dia Hanya Berkunjung Sebagai Seorang Bos Terhadap Bawahannya Seperti Juga Malam Ini Mas Donnie Memarkirkan Motor Metiknya Yang Sudah Enggak Karuan Warnanya Alias Kotor Mungkin Dia Terlalu Sibuk Sampai Tidak Ada Waktu Untuk Mencucinya Kamu Gak Kemana Mahan Lagi Tanyanya Sambil Menarik Kursi Rotan Untuk Lebih Dekat Lagi Denganku Enggak Mas Tanyanya Lah Terus Ngapain Kesini Ngapain Ngapain Siapa Ya Kamulah Masa Ibu Kamu Dih Maksud Aku Apa Mas Gak Nyasar Kan Aku Bukan Macar Mas Donnie Belum Mungkin Sebentar Lagi Maksud Mas Sebentar Lagi Kamu Ambilin Aku Air Minum Aku Haus Nih Ya Ampun Maaf Aku Lupa Aku Segera Menghambur Kedalam Untuk Mengambil Air Ada Apa Sigi Keliatannya Semangat Banget Tanya Ibu Yang Kebetulan Berpapasan Di Dapur Oh Pantes Aku Tidak Menghiraukan Ibu Yang Geleng Gelen Kepala Untung Saja Air Di Tremus Masih Panas Maka Ya Gak Perlu Repot Untuk Nyalain Kompor Dua Gelas Kopi Moka Kul Letakkan Di Meja Kecil Kok Dapat Repot Bikin Kopi Padahal Aku Maunya Air Bening Biar Bisa Aku Minum Begitulah Protes Mas Doni Gak Ada Air Bening Yang Ada Cuma Ini Kalau Mas Gak Mau Yaudah Minumnya Nanti Nunggu Ayah Aku Datang Untuk Beli Air Isi Ulang Balasku Dan Mas Doni Hanya Garung-garung Kepala Dengan Perlahan Dia Menyeruput Kopinya Mas Doni Menatapku Dengan Legat Membuat Aku Heran Juga Kenapa Mas Liatin Aku Terus Gak Apa-apa Kok Cuma Lagi Mendebak Aja Mendebak Apa Apa Kamu Masih Sendiri Atau Sudah Punya Pacar Gitu Dan Dugaan Aku Kamu Masih Jomblo Sebab Gak Mungkin Kalo Udah Punya Pacar Ya Mesti Udah Ada Yang Ngapelin Sudah Tahu Masih Nebak Nebak Segala Terus Sekarang Mas Mau Ngapain Kesini Apa Gak Sebaiknya Apel Ke rumah Pacar Mas Lah Ini Aku Lagi Apel Emangnya Aku Kesini Mau Nyuruh Kamu Mencuci Atau Menyetrika Ya Enggak Dong Ya Terus Kalo Kamu Jomblo Aku Jomblo Lebih Baik Kita Bersatu Iya Kan Maksudnya Pacaran Gitu Enggak Karena Aku Gak Suka Pacaran Aku Gak Mau Merasakan Sakit Untuk Yang Kedua Kali Berarti Mas 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 Pernah Pacaran Terus Bebaran Gitu Pacaran Itu Bagi Ku Ada Hal Yang Paling Menyiksa Mas 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 Donny Tidak Menjawab Dia Kembali Menatapku Aku Akan Langsung Melamar Kamu Jika Emang Kamu Mau Menerima Aku Bagaikan Mendengar Suara Kuntur Di Siang Bolong Aku Terkejut Sampai Tidak Dapat Berkata Kata Aku Hanya melihat Mas Doni mengambil sesuatu dari saku celananya. Sebuah kotak kecil berlapis beludru warna merah. Sebuah kotak berhiasan yang aku yakin berisi cincin. Mas Doni membukanya, memperlihatkan sebuah cincin emas bermata berlian dan dia mengambil cincin dari tempatnya. Mas Doni menyentuh lengan sebelah kiriku. Itupun aku mengerti maksudnya. Aku menarik lenganku dan masuk ke dalam. Kebetulan, ibu tengah memperhatikan kami dari balik kaca jendela. Aku memeluk ibuku. Dia hanya tersenyum sambil mengangkat lengan kiriku. Kemudian, ibu membimbingku menuju ataupun menemui Mas Doni. Dengan sebelah tangan lurus ke depan mirip dengan adegan dalam film Vampir Cina. Mas Doni tersenyum. Bahkan hampir tertawa. Ibu, bolehkah saya memakaikan cincin ini di jari pindah dari ibu? Mas Doni berjongkok di harapan aku dan ibu. Dan dengan tenang, dia memasukkan cincin ke jari manisku. Aku tidak bisa melihat ini. Aku belum bisa percaya kalau Mas Doni akan secepat dan juga tiba-tiba begini. Aku menutup mataku dengan telapak tangan kananku. Terima kasih nak Doni. Anggi tidak menyangka kalau nak Doni akan memilihnya walaupun memang dia juga sering bercerita tentang kamu. Sayalah yang seharusnya berterima kasih sama ibu yang telah mengizinkan saya untuk menjaga beda dari kecil ini. Tapi Mas, aku bukan beda dari. Lagipula, aku udah gede kan? Sebesar apapun kamu, di mata ibu kamu ya kamu tetap anak kecil yang selalu harus dijaga. Dan secepatnya aku akan mengajak kamu, Anggi. Kemana Mas? Kau alah. Apa? Mas Doni dan juga ibu serentak tertawa. Ayahku memperhatikan cincin yang melingkar di jari manisku. Untuk sesaat dia hanya terdiam, namun saat berikutnya bibirnya tersenyum juga. Ayah meraih lenganku dan juga melihat begitu dekat. Cincin ini pasti mahal loh. Ayah yakin ini bukan kamu yang beli? Hmm, apa sudah ada laki-laki yang baik hati dan memberikan cincin ini kepadamu? Tanya Ayah. Iya, Ayah. Ayah tahu siapa yang sudah memberikan cincin ini. Aku balik bertanya. Setahu Ayah, cuma baru satu lelaki yang menginjakan kaki ke rumah kita. Kalau enggak salah, dia itu majikan kamu yang namanya Doni. Tapi, Ayah enggak yakin kalau majikan kamu memberi bonus mahal ini, ini kan berlian. Tapi, dugaan Ayah memang benar. Mas Doni yang memberi aku cincin ini dan bukan bonus ya. Lalu, Mas Doni ingin menikahi aku. Tapi, Ayah lihat kalian tidak seperti sedang pacaran. Masak tiba-tiba mau menikah? Benar kok ya, Mas Doni enggak mau pacaran. Dia trauma sama pacarnya yang katanya sih selingkuh sama cowok lain. Lalu, kapan dia akan melamar kamu? Secepatnya, dia akan melamar aku ya. Apa Ayah keberatan dengan lamaran Mas Doni? Ayah menatapku tajam penuh selidik. Apa kamu sudah yakin dengan keputusan kamu ini, anakku? Ayah malah balik bertanya. Menurut Ayah, apakah aku sudah pantas untuk bermatangga? Aku hanya tersenyum. Kemudian, aku mengalihkan pembicaraan tentang sosok wanita misterius yang memanggil-manggil Ayah. Kalau dia perlu, ya tinggal ke rumah saja. Kenapa hanya berdiri di sana? Kamu ingat ciri-cirinya? Tanya Ayah penasaran. Aku hanya menggeleng. Yang aku ingat, dia memakai kawan panjang dan berjubah serba putih. Berjubah serba putih? Jangan-jangan. Siapa ya? Tanyaku tidak sabar. Ah, tidak. Tidak mungkin. Apanya yang tidak mungkin ya? Aku semakin penasaran. Namun Ayah tidak menjawab pertanyaanku. Hmm, Ayah sepertinya menyimpan rahasia. Jangan-jangan. Ah, tidak mungkin. Tidak, tidak mungkin kalau Ayah mempunyai wanita simpanan atau selingkuhan. Sebab, selain usia Ayah yang sudah terkolong tua, dia juga orang miskin. Mana ada si perempuan yang kepincut sama pria tua dan hanya berdagang bakso? Ah, sudahlah. Tadi aku sudah berniat untuk tidur. Maka cepat aku masuk kamar dan menguji pintu. Keesokan paginya, Ayah memperlihatkan sesuatu dengan sikap yang menyeratkan keganjilan. Selembar uang kertas yang tengah Ayah perlihatkan itu, ialah uang kertas yang pernah dipendamnya beberapa waktu lalu. Memang cukup aneh dan mengherankan. Bukankah uang kertas itu telah dipendam di bawah pohon jambu? Lantas ada apa hubungannya dengan sosok perempuan aneh yang aku lihat semalam? Bagaimana mungkin uang itu bisa berada di tangan Ayah? Bukankah Ayah telah memendamnya ya? Tanya Ibu yang juga penasaran dengan uang yang tiba-tiba bisa kembali seperti itu. Mungkin perempuan itu tidak rela kalau uangnya disiasiakan begitu saja. Tapi apabila Ayah menggunakan uang ini itu sama saja kami bersekutu dengannya. Sebab dengan uang ini secara tidak langsung kita ini mencari uang yang akan semakin lama semakin bertambah. Maksud Ayah gimana sih? Jadi begini uang ini memang hanya bernilai 50 ribu rupiah tapi apabila kita belanjakan umpamanya Ayah membeli sebungkus rokok nah pasti akan ada kembaliannya bukan? Harusnya pemilik warung memberikan kembalian antara 35 ribu karena Ayah membeli rokok sebungkus 15 ribu tapi ternyata tidak uang kembalian itu malah bertambah besar yaitu menjadi 85 ribu rupiah karena diantara uang kertas kembalian warung akan terselip selembaran uang 50 ribuan milik Ayah itu lagi coba kalian bayangkan kalau seharian penuh uang itu kita bergunakan untuk membeli dari satu warung ke warung yang lain berapa banyak kita mendapatkan uang sebagai mencari kekayaan artinya kita bisa kaya raya dalam waktu singkat lalu apa yang harus Ayah lakukan tanya gue cemas biarkan saja uang itu kita simpan yang penting kita tidak menggunakannya dan jangan pernah kalian bercerita kepada siapapun Ayah takut nanti banyak orang yang ingin melihat dan ingin memilikinya saran Ayah memang bisa kami terima aku dan juga Ibu menyerahkan keputusan Ayah saja kami tidak mau kita menjadi sesat gara-gara selembar uang kertas pemberian Mbak Kunti yang baik hati itu cerita yang horor-horor memang sering kali jadi bahan komoditi sehari-hari selain memang sudah sering kita mendengar juga banyak yang mudah terpengaruh dan akhirnya mempercayai begitu saja seperti seperti juga Mbak Sara misalnya dia tuh sudah terpengaruh dengan ceritaku tentang uang yang didapat Ayahku saat berjualan malam itu kik apa sekarang uang yang selembar itu masih ada tanya Mbak Sara tiba-tiba aku keceplosan ngomong seharusnya aku tidak boleh menceritakan hal ini dan celakanya lagi aku tidak tahu kalau Mas Doni sudah berada di belakangku wah kedengarannya seru banget nih ngobrolnya tentang apa nih pembahasannya tanya Mas Doni yang kini sudah berdiri di sampingku cincinnya gak dipakai kik tiba-tiba perhatian Mas Doni tertuju pada jari yang biasanya kuhiasi dengan cincin pemberiannya iya Mas kata ibu sebaiknya jangan dipakai saat bekerja apalagi saat aku mencuci nanti masuk ke mesin cuci wah ya bisa digerus itu alasanku asal ngomong padahal ibu malah bangga kalau aku memakai cincin yang menurut ibu mahal dan indah itu oh jadi Mas Doni yang sudah ngasih tanda ikatan cinta Mbak Sara pun berkomentar terus kapan nih jadian pestanya lanjutnya berpura-pura belum tahu padahal waktu itu dia sudah tahu dari aku atau barangkali dia ingin tahu sendiri pada narasumbernya saya lagi ngumpulin duit dulu mbak Anggi ini kan spesial dia mahal dan butuh biaya besar untuk membuat pesta atau segedar pernikahan sederhana ya pokoknya doain saja deh biar kita cepat menikah iya Mas nanti kalau Anggi sudah jadi majikan disini pasti kita akan selalu dapat bakso gratis iya kan Gi kapan aku pernah kampanye malah kalau aku jadi majikan kalian kalian akan aku suruh bekerja siang malam itu sih namanya kerja Rodi jangan dong Gi kami semua tertawa mendengar lelucon Mbak Sara tadi kalian bercerita soal hantu emang siapa yang sudah melihat hantu jujur loh aku sampai sekarang belum pernah melihat hantu tuh kayak apa paling lihatnya ya di film-film horror saja kalau Mas mau lihat atau ketemu hantu coba deh ikut sama bapaknya Anggi iya kan Gi memang bapaknya sering ketemu hantu ya tanya Mas Doni aku tidak menjawab iya tuh bener Mas malahan bapaknya Anggi dikasih uang banyak malah dibagikan ke orang terus-terus malahan lagi bapaknya dapat selembar uang aneh aneh gimana tanya Mas Doni semakin penasaran dirinya dan Mbak Sara pun menceritakan apa yang pernah aku ceritakan wah tololnya aku kenapa juga aku harus bercerita soal uang tapi ya sudahlah semua sudah terlanjur lucu juga kok ada sih hantu yang baik hati sama manusia sampai dia memberikan uang segala Mas Doni sepertinya tidak mempercayai cerita kami kalau hantu saja bisa bantu manusia kenapa justru manusia jarang punya sifat menolong sesama ya malah kebanyakan mereka ini senang bila bila melihat orang lain susah aku membalas kata-kata Mas Doni dia hanya tersenyum tanpa aku tahu arti semuanya oh ya ki nanti malam aku mau main ke rumah kamu apa kamu ada di rumah aku hanya menggeleng padahal dalam hatiku ada kemuruh yang memenuhi rongga-rongga yang teramat dalam hatiku bersorak senang bukan main dan tentu saja aku akan menunggunya duduk di bangku teras memandangi Mas Doni yang turun dari motor metiknya yang super degil itu kemudian senyumannya mengembang memperlihatkan kiki-kikinya yang putih Mbak Mutiara dan yang membuatku selalu terbayang geli kalau ingat selarik kumis tipis yang menghiasi di atas bibirnya bulu-bulu halus yang lembut lebat dan tertata rapi Obama sebaris pasukan semut yang tengah beriringan membentuk jalur yang indah mau minum apa mas kopi atau teh atau air bening tanyaku setelah Mas Doni duduk kalau aku minta susu boleh pertanyaan konyol ucapku dalam hati boleh tapi nanti setelah mas jadi imamku balasku sambil melatap kepala matanya dengan serius bukan susu yang itu kalau itu boleh kamu simpan untuk nanti habisnya kamu nawarin minum aja kok repot banget emangnya kamu buka warteg apa mas Doni berseloro menepis ucapannya yang tadi yaudah aku buatin kopi aja jangan nanti kalau ngopi ngobrolnya pasti lama ngopi itu kan pelan-pelan sedangkan aku mau ngajak kamu keluar keluar negeri atau gimana ya keluar rumah lah kalau keluar negeri aku takut kamu nanti pingsan memangnya kenapa kamu kan belum pernah naik pesawat iya ya apa mas pernah ya belum juga yeh itu mah sama aja dong emangnya mas mau mengajak aku kemana katanya gak mau pacaran loh aku kan mengajak kamu keluar bukan mengajak pacaran kebetulan juga aku lihat kamu udah tampil cantik seperti yang sudah aku bayangkan mata mas Doni memperhatikan wajahku yang memang aku rasa sudah lebih dari cantik dibanding siang tadi sebab aku kalau kerjakan selalu pakai pakaian yang simple selana jeans pendek dan juga t-shirt simple kan bebas bergerak tanpa harus menutupi selangkangan bila aku jongkok mumpung masih sore kita ke mal aja yuk cari apa yang kamu mau ya hitung-hitung kamu ngumpulin barang untuk persiapan kita menikah nanti menikah mas aku mengulang kata menikah yang terdengar bagian nyanyian dari surga ya memangnya kamu mau kalau aku kesini cuma duduk ngobrol tanpa arah dan tujuan aku juga laki-laki aku ingin menyentuh dan juga merasakan bagaimana kehangatan tubuh seorang bidadari kalau mas hanya ingin menyentuh aku ya tinggal sentuh aja nih aku memberikan telapak tanganku dan aku terkejut sama sekali tidak menduga mas mas doni menjemput tanganku ataupun lenganku dan bibir mas doni mendarat di permukaan telapak tanganku perasaanku seketika melayang aku tidak percaya kalau cowok ini ternyata seromantis ini juga bagaimana mas butuh kehangatan dari aku belum lah aku jika memang emas menginginkannya tidak aku akan memeluk kamu sepanjang malam tapi nanti setelah kita sudah muhrim dan aku menjadi imam kamu sungguh sebaris kata yang begitu sejuk terdengar di tiling aku azan isya berkumandang mas doni meminta izin untuk mengajak aku keluar di mal aku dan juga mas doni melihat-lihat dari perhiasan seperti kalung ataupun gelang beberapa kali juga mas doni menawarkan jam tangan untukku namun aku menolaknya karena aku berpikir kalau semua itu hanya menjadi beban baginya tau pernikahan kami belum jelas kapan jadi lagi pula kan barang-barang seperti itu bukanlah kebutuhan sehari-hari enggak enggak usah sekarang mas kan kita beli nanti satu persatu lagi pula enggak penting-penting amat kok ini beda dong ibaratnya aku kumpul-kumpul barang dan titip sama kamu nanti aku pakai sebagai saat lamaran jadi aku enggak terlalu mendadak membeli barang-barang sekaligus yaudah terserah mas saja apa yang menurut mas pantas buat aku ya pasti aku pakai kok nah begitu dong ambillah apa yang kamu mau namun tetap saja aku bingung untuk membeli yang mana dan ujung-ujungnya mas Donnie juga yang memilihkan dan juga menaruh dalam keranjang gimana kalau sehabis ini kita nonton dulu mas Donnie berhenti di depan pintu bioskop kebetulan loket sudah dibuka sebenarnya aku mau sih apalagi lihat film Caki si boneka pembunuh serem menegangkan dan penuh kejutan tapi aku lagi enggak emut pikiranku ini masih berputar-putar pada ucapan mas Donnie yang ingin segera melamar aku itu enggak deh mas aku kayaknya ngantuk nih capek tadi siang banyak kerjaan soalnya nah apa aku bilang kamu enggak usah kerja lagi diam saja di rumah bantu ayah kamu nyiapin dagangannya tapi kalau aku enggak kerja dari mana aku bisa jajan dan bagaimanapun aku harus membantu memberi untuk ibu meringankan beban ayah aku bisa memberikan jatah untuk kamu jajan dan juga untuk ibu ah tidak mas kamu belum menjadi suami aku pacar juga bukan rasanya kurang pas kalau harus membebani kamu dan mas Donnie paham betul dengan sifatku maka dia kemudian mengajak aku ke Magdy segedar untuk membeli oleh-oleh buat ibu dan juga ayah katanya rencana pernikahanku dengan mas Donnie membuat ayah sangat gembira bukan masalah mas Donnie anak orang kaya tapi ayah melihat sikap mas Donnie yang sopan dan juga santun ya jelas ayah merestui dong tapi mas Donnie itu belum ngomong apa-apa kok kaya apa mungkin rencananya masih lama kik tanya ayahku menyelidik entahlah ya mas Donnie memang kurang terbuka dalam hal ini sepertinya dia lebih suka secara tiba-tiba tanpa harus memberi tahu terlebih dahulu ya tapi kan setidaknya ayah dan juga ibu kamu kan juga punya persiapan toh masa kita harus menggantungkannya pada dia semua jadi ayah kan bisa berbagi waktu untuk kerempukan dengan ibu kamu iya ya nanti aku coba untuk memujuknya lima bulan kemudian mas Donnie akhirnya resmi menjadi suamiku acara syukuran pun dikelar dengan sangat seterhana tidak ada pesta tidak ada hingar-bingar musik secara live pada kala itu semua sangat sederhana karena memang rumahku termasuk kecil dan tanpa halaman kalaupun ada tanah milik orang lain yang juga tidak terlalu luas untuk panggung hiburan apalagi tanah yang tidak seberapa luas itu juga ditanami pohon jambu air dan beberapa pohon pisang ayah tidak mau merusak pekarangan milik orang yang penting kita melaksanakan yang wajib-wajib saja wajib menikah secara sah di hadapan penghulu dan disaksikan keluarga dan famili dan suna agar kita membagikan kebahagiaan ini kepada teman saudara dan tetangga dekat untuk bersama menikmati hari gembira ini dan begitulah sifat ayah dia tidak mau membanggakan diri sebab memang tidak ada yang perlu kami banggakan kedua orang tuaku hanya dapat bersyukur kalau ternyata jodohku datang dengan begitu cepat setelah semua acara usai mas Donnie mengajak aku untuk mulai menata masa depan dan semua bermula dari sebuah kamar untuk menciptakan kebahagiaan pada masa-masa bulan madu mas Donnie belum bisa menyiapkan sebuah kamar kalaupun ada ini di tempat laundry tempat yang penuh kenangan untukku di tempat inilah dulu aku melamar kerja pada mas Donnie di tempat ini juga aku bisa tertawa dan bercanda bersama teman-teman dan di tempat ini mas Donnie memberikan kejutan kalau ternyata dia suka padaku dan di tempat ini juga akhirnya aku menyerahkan kesucianku mas Donnie ini tersenyum puas setelah aku masih perawan dan matanya masih memandangi selangganganku yang banyak bercak darah itulah kebahagiaan sepasang pengantin sama-sama puas satu sama lain aku merasa puas karena harta yang tidak ternilai harganya milikku satu-satunya ternyata dapat aku bersembahkan dengan segala bentuk kesucian di dalamnya aku puas karena apa yang pernah aku bayangkan sebenarnya hanya rasa takut yang berlebihan sungguh aku merasa takut bagaimana menghadapi seorang laki-laki asing yang aku kenal tentunya sebagai majikan aku sendiri tiba-tiba harus tidur satu rajang bersama aku sungguh aku sangat takut saat tangan mas Donnie mulai menyentuh dan juga menelusuri lekuk tubuhku bahkan ketika tangannya mulai menyentuh area sensitif aku mulai menahan nafas sentuhan dan juga belayan tangan mas Donnie membuat aku tidak lagi dapat berpikir sehat malah sesekali aku mengajak tangan nakalnya untuk mengenal lebih jauh dan lebih dalam lagi mas Donnie menjadi semakin tinggi merayapi tebing demi tebing terjal dan ketika sampai pada puncaknya mas Donnie terkulai lemas di sampingku sesekali aku mengelap keringat yang membasai daranya yang ditumbuhi bulu-bulu halus Ki terima kasih atas pemberian kesucian kamu ternyata kamu adalah wanita yang sempurna aku tahu kalau kamu memang belum pernah tersentuh belum pernah terjemah oleh tangan-tangan jahil kamu begitu asri aku bahagia bisa memiliki kamu aku selalu dididik oleh ayah agar aku selalu menjaga kehormatan sebagai seorang wanita harga seseorang wanita terletak pada kesucian malam pertamanya sebagai bukti bahwa ia memiliki harga diri yang tinggi walaupun hanya anak dari seorang beragang bakso dan aku bangga sampai akhirnya aku bisa memberikan yang terbaik untuk kamu mas pengalaman malam pertama ini adalah pengalaman yang tidak bisa terulang untuk kedua kalinya ya ini adalah hal terindah di dalam hidupku ternyata aku seorang lagi-lagi normal yang bisa membuat gadisku kehilangan keperawanannya aku akan selalu memberikan yang terbaik untukmu sayangku pemberian yang terbaik akan segera ia wujudkan mas Donnie telah merencanakan untuk membeli sebuah rumah yang cukup besar rencananya sempat aku tolak karena dia akan membeli sebuah rumah tua yang sudah tidak dihuni selama puluhan tahun aku pada awalnya senang saat mas Donnie mengajakku untuk melihat rumah yang akan ia beli namun ketika aku melihatnya aku langsung teringat cerita ayah kalau di rumah itulah ayah selalu menemui sosok-sosok aneh dan misterius yang selalu memesan bakso apa mas gak salah pilih mas ini kan rumah yang sering ayah bilang angker enggak mas aku gak mau tinggal di rumah itu aku takut kataku mengeluarkan pendapat jangankan untuk tinggal di sana melihatnya saja aku sudah merinding dan ini siang hari namun terasa sangat kental sekali aroma misnisnya rumah berdesain Eropa itu dengan segala motif di dinding dan juga pilar dan dihasil oleh ornamen hampir sekeliling dinding bagian atas terkesan aku masuk ke abad 18 cat dinding sudah mengelupas berganti dengan lapisan lumut yang membalutnya belum lagi halaman yang luas sudah dipenuhi semah pelukar itu kan hanya cerita ayah saja nanti kalau sudah aku beli ya semua kesan horror itu akan hilang taman akan aku buat seinah mungkin dan rumah yang terkesan artistik akan semakin cantik bila aku beri sentuhan kayak modern mungkin memang butuh biaya banyak tapi sedikit demi sedikit bisa aku usahakan kelak rumah ini akan menjadi rumah yang paling indah dan mewah mas doni malah memaparkan keinginannya untuk rencana renovasi nanti tapi mas ah sudahlah kalau kamu keberatan tinggal disitu biar rumah itu kita jadikan tempat laundry kita tetap tinggal di tempat yang lama saja ya terserah mas saja yang jelas aku gak mau tinggal di rumah serem kayak gitu aku sudah menemui pemilik terakhir rumah itu dia hanya senang saja kalau ternyata masih ada yang minat dengan rumah tersebut siapa pemilik terakhirnya mas kelurahan sebab rumah itu milik keluarga lurah yang korup sehingga disita kemudian aku tidak habis pikir kenapa tiba-tiba mas Donnie kepikiran membeli rumah padahal umur pernikahan kami baru juga beberapa hari saja tapi barangkali juga mas Donnie memang mempunyai jiwa seni sehingga melihat rumah itu menarik perhatiannya dan mas Donnie menyampingkan sisi gelap tentang asumsi warga sekitar yang menganggap rumah itu adalah rumah anggar pada akhirnya aku menceritakan keinginan mas Donnie kepada ayah mungkin suami kamu punya pandangan yang berbeda ya biasanya yang namanya kaum milenial itu kan cara berpikirnya yang logis saja melihat yang nyata-nyata saja walaupun terkadang hatinya mengakui kalau hal keibit itu ada ya dia tetap berpikir secara logika intinya memang tidak ada hantu yang memangsa manusia melihat pun jarang cuma secara kebetulan saja seseorang dapat melihat dengan jelas ayah sendiri seumur hidup baru kali ini melihat bahkan sampai melayani pembeli hantu itu tapi dia memang tidak jahat malah sebaliknya dia ingin menolong kalau ayah mau ayah mengungkapkan perasaannya intinya ayah tidak melarang mas Donnie untuk membeli rumah tersebut penawaran rumah itu pun harus tertunda masalahnya mas Donnie harus pergi keluar kota selama beberapa hari mas Donnie mendapat tugas untuk mengedit di kantor cabang yang berada di Solo untuk sementara waktu aku merasa lega untuk urusan masalah rumah namun meski begitu masih saja bayangan tinggal di rumah itu selalu mengusik pikiranku sementara mas Donnie pergi aku mengajak mbak Sarah untuk memaniku bermalam di rumah yang sekaligus tempat usaha laundry ini ya iya lagi gue juga gak berani kalau disuruh tinggal di rumah itu ya walaupun udah dibangun mendingan gue tidur di rumah gue sendiri biar jelek dan juga sempit tetapi aman tenteran dan juga damai mbak Sarah berkomentar tentang keinginan mas Donnie untuk membeli rumah itu lagian laki lutuh punya duit banyak dari maanagi ya gue sih gak ngerendahin dia tapi kan harga rumah kayak gitu kan mungkin sampai 1M lah tapi ya gak tau juga sih sebab mertua lutuh kan orang kaya ya entahlah yang aku mau sih beli rumah yang biasa biasa saja yang penting nyaman gitu loh mbak Sarah masih terus asik menonton acara kesukaannya sinetron azab yang banyak menguras air matanya aku merasa ingin bebis maka aku pun menuju toilet tapi ada sesuatu yang sangat aneh aku merasa seperti bukan berada di dalam rumah sendiri toilet toilet berukuran besar dengan daun pintu terbuat dari kayu jati lebar dan tinggi lebih tinggi dari pintu toiletku yang terbuat dari fiberglass dan ketika aku membuka pintu belakang aku melihat sebuah hutang kecil yang dipenuhi pemohonan besar aku ingat cerita ayah beberapa waktu yang lalu ayah pernah tersesat saat dia hendak pipis hanya bedanya ayah di rumah angker itu sedangkan aku di rumah sendiri aku merasa ada yang ganjil aku segera kembali masuk ke ruang tamu untuk menemui mbak Sarah tapi lagi dan lagi aku dibuat tercengang aku tidak lagi melihat mbak Sarah yang tadi menonton acara sinetron di tv ruang tamu itu begitu luas dengan lantai beralas karpet merah kursi dan juga meja besar dari ukuran pada umumnya dan di sebuah sofa mataku melihat dua sosok yang tidak pernah aku lihat sebelumnya seorang wanita tua berambut putih dan sepertinya dia bukan orang beribumi kulitnya yang sudah keriput berbindil kemerahan wanita itu sempat memandangku hanya sekilas matanya berwarna gelabu dan di sampingnya duduk seorang lelaki tua yang berhidung mancung rambutnya seperti bulu jagung dan sudah agak botak dad sebaiknya kita kembali saja ke holland sebelum aku mati aku tidak mau mati di negeri ini walaupun kita tinggal puluhan tahun disini namun aku tetap merasa asing holland berarti mereka orang belanda kenapa mereka bisa berada disini tapi masa tugasku belum habis masih satu tahun lagi sayangku apakah aku harus mengundurkan diri dan diganti petugas pajak yang baru balas lelaki tua itu yang ternyata petugas pihak cukai tapi kenapa aku berada di dalamnya mereka juga melihatku seperti juga aku yang dapat melihat mereka apa ini yang dinampakkan dejavu atau aku hanya mendapat penglihatan sebagai pertanda tapi pertanda apa baiklah nanti aku akan mengirim telegram ke kantor pusat di holland agar atasanku bisa mencari penggantiku dengan cepat lelaki tua kurus itu pun beranjak dari sisi sang istri kemudian dia memutar telepon yang bergagang terbuat dari keramik dan kenapa aku seperti melihat adegan-adegan di dalam film tapi aku ada disana tanpa terlibat apapun aku tidak tahu apakah sebenarnya mereka juga melihatku tapi sepertinya mereka tidak terusik dengan kehadiranku berbeda denganku yang merasa tersiksa dengan kejadian ini keesokan harinya sepasang suami istri itu mengemasi barang-barang berharga milik mereka waktu pun berputar sedemikian cepat seorang lelaki yang lebih muda dari bangun di rumah datang dengan membawa sebuah kopar besar lelaki itu berkumis tipis dengan wajah tirus dan memakai kacamata minus dia menyodorkan sepucuk surat yang langsung dibaca oleh lelaki pertama oh jadi orang yang akan menggantikan i disini mister harol bener mister fancik bagaimana dengan tugas anda apakah semua lancar lancar saja iya semua baik dan juga lancar semua orang beribu main disini selalu taat membayar pajak sekalipun mereka orang yang miskin oh iya sebaiknya cari pembantu agar tidak repot dan kesepian dalam rumah ini terima kasih atas saran anda mister fancik i akan cari pembantu tentunya yang cantik dan masih muda mereka berdua tertawa-tawa sementara istri fancik seperti tengah merintih menahan rasa sakit tiba-tiba suara guntur menggelegar begitu dasyat membuatku panik dan ingin mencari perlindungan rumah ini pun seperti terkena gempa bergerak-gerak sehingga langkah ku pun menjadi kontai lampu-lampu minyak yang tergantung dengan indah pun seakan bergoyang ke kanan dan ke kiri untunglah hanya sesaat saja dan alam kembali seperti tidak terjadi apa-apa eh aloki kenceng kenceng lama lama terlihat akibat sering memfitnah orang dia hidupnya sekarang terluntah-luntah kena azab lah itu mbak sara dia masih di depan tv kok berarti dia gak ngerasain kejadian tadi ya eh mbak aku barusan gak tahu mimpi atau apa ya tiba-tiba aku berada di sebuah rumah besar rumah itu mirip sekali dengan rumah angker yang rencananya mau dibeli sama mas doni ternyata aku melihat ada sepasang suami istri disana mereka sepertinya orang belanda aku heran mereka melihat aku sama seperti aku melihat mereka tapi anehnya mereka sama sekali tidak terpengaruh jadi seperti terpisah oleh kaca gitu apa tadi mbak merasakan kalau ada gembah 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 dari mana mungkin lu lagi pusing kali mikirin lagi lu maklum ya namanya juga nganten anyar eh malah ditinggal mbak sarah menanggapi kata-kataku hanya dengan candaan jadi kira-kira aku ini kenapa mbak ya gapapa barangkali itu suatu pertanda kan kalau rumah itu memang dulunya bekas rumah orang belanda ya sebaiknya sih mas doni enggak jadi beli rumah itu gue sih takutnya kalau emang rumah itu angkar beneran kalau gue sih percaya sama cerita bapak lu soalnya juga kan ada buktinya dapat duit banyak dan duit yang dipakai bisa balik lagi tapi aku baru tahu mbak kalau ternyata mas doni punya sifat yang aneh aneh jadi jadi tunjuk menuju ke arah selangganganku aku benar-benar tidak bisa lagi membujuk mas doni agar membatalkan niatnya untuk membeli rumah tersebut mas doni kekeh pada pendiriannya jika aku tidak mau menempati rumah itu nanti mas doni bisa menjadikannya tempat membuka usaha dan aku mesti bilang apa uang-uang dia yang cari juga dia jadi ya terserah dia saja bahkan ketika aku menceritakan kejadian malam itu mas doni tidak menanggapinya dengan serius dia menganggap semua hanya halusinasi karena sudah berpikir tentang rumah itu keesokan harinya mas doni mengajakku ke kelurahan menemui pak lurah yang baru itu pak sutrisno namanya sebaiknya pak doni mempertimbangkan kembali masalahnya jika sudah dibeli rasanya sulit untuk menjualnya kembali tapi saya kurang tahu juga seumpama sudah direnovasi kata pak lurah mewanti-wanti iya pak saya tidak berniat menjualnya kembali saya ingin memelihara peninggalan sejarah bahwa di kampung ini dulu juga pernah ada bangsa Eropa bangsa yang dibilang penjajah saya ingin melestarikan rumah itu ya baguslah kalau itu tujuan pak doni kami bangga karena ternyata masih ada yang punya perhatian terhadap rumah yang punya secara historis akhirnya rumah itu resmi menjadi milik kami dan mas doni mulai mencari tukang untuk merenovasi secara bertahap mas doni mengajak aku untuk melihat isi dalam bagian rumah itu ternyata ada yang pernah aku lihat dalam visualisasiku memang sama persis dengan apa yang aku lihat sekarang mungkin para pembeli dan juga pemilik terakhir juga tidak pernah mengusik bagian dalamnya mereka sama seperti mas doni memelihara dan juga menjaga keasrian cerita yang telah puluhan tahun itu tiba-tiba alam seperti bergemuruh aku merasakan kengerian yang teramat sangat dengan mencengkram kuat lengan mas doni namun yang aku cekal bukanlah lengan suamiku melainkan lengan patung kayu yang tepat berada di sampingku mas mas doni teriaku memanggilnya namun tidak ada sahutan disana di sofa tengah itu duduk seorang laki-laki tua berhidung mancung dan berkacamata minus ya aku ingat lelaki itu berkewarga negaraan belanda di sampingnya seorang lelaki pribumi yang tengah membungkukan badan sambil mendengarkan perintah lelaki belanda tersebut ah kamu sukamto tolong kamu cari pembantu yang masih muda untuk bekerja disini ya and kalau bisa yang cantik dan mau menjadi istri simpanan saya paham kamu permintaan atau lebih tepatnya perintah yang mau tidak mau harus diterima oleh sukamto apakah aku sudah terjebak pada masa lalu karena pikiranku terlalu fokus pada rumah ini atau karena rasa takut yang berlebihan sehingga terbawa ke alam bawah sadarku lalu dimana aku sekarang perempuan yang diharapkan oleh mister van de cik itu pun datang bersama sukamto mister ini wanita yang akan menjadi pembantu di rumah ini ucap sukamto memperkenalkan wanita di sampingnya mister van de cik ini memperhatikan wanita itu dari ujung rambut sampai ujung kaki cantik nama kamu siapa nona manis surti berapa usia kamu 28 mister masih muda apa kamu sudah bersuami sudah mister tapi kami sudah bercerai oh janda ternyata ya kebetulan kalau kamu mau kamu orang bisa menjadi istri saya istri selama saya tugas disini saya akan memberikan uang dan juga harta yang banyak untuk kamu tapi setelah masa tugas aku selesai kamu boleh bebas hidup sendiri kita tidak ada hubungan apa-apa lagi tidak ada tuntutan kita kawin kontrak wanita yang bernama surti tidak langsung menjawab sepertinya dia tengah mempertimbangkannya betul-betul nei nei kamu tidak usah jawab sekarang untuk sementara kamu bersihkan kamar saya dulu setelah itu kamu tanya saja sama sukanto oke sekarang saya berangkat ke kantor dulu ya seminggu setelah itu wanita yang bernama surti itu menerima lamaran mister van de cik ya tentu saja sebagai istrinya mereka hidup bahagia walaupun usia mereka beda jauh namun tidak jadi masalah kecantikan surti membuat mister belanda itu benar-benar tidak bisa berada jauh-jauh dari wanita itu wanita yang pernah menjadi kebang desa di kampung itu keharmonisan mereka sebagai sepasang pengantin remaja yang membuat aku risih adalah kenapa aku selalu ada di dalam keseharian mereka apa yang mereka lakukan aku selalu dapat melihatnya karena aku ada di tengah-tengah mereka bahkan ketika mereka berdua di kamar tidur mereka bergulat dalam kehidupan biologis mereka begitu 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 jelas aku melihatnya sehingga aku sering merasa ingin berhubungan dengan mas doni tapi dimana mas doni sekarang kehamilan surti sudah tinggal menunggu waktunya saja dan pada malam itu surti merasakan sakit pada perutnya mister van de jik menyuruh sukamto untuk mencari dukun bayi atau paraji istilahnya karena saat itu belum ada bidan di kampung di tengah-tengah perjalanan sukamto bertemu dengan seorang nenek yang mengaku dukun bayi yang memang sudah berniat ingin ke rumah mister van de jik itu dari mana nenek tahu kalau istri mister akan melahirkan tanya sukamto penuh dengan selidik aku sudah tahu karena sudah merasa ketaran seorang bayi yang begitu terasa dekat maka dibawalah nenek tadi ke rumah dan langsung menuju kamar dimana surti sudah menangis meringis-ringis menahan kesakitannya nenek paraji segera menolong surti sementara mister van de jik dan juga sukamto hanya menunggu dibalik pintu hampir setengah jam kemudian terdengar suara tangisan seorang bayi mister van de jik dan sukamto merasa lega karena bayi itu telah lahir namun perasaan lega mereka hanya sebentar saja karena pada menit berikutnya ceritan panjang dan teriakan keras dari surti terdengar memecah kesunyian malam itu tolong tolong bayiku bayiku sukamto segera mengintai dari pintu kamar yang sedikit terbuka betapa terkejutnya lelaki itu dia melihat sang paraji tengah memakan bayi merah itu dan dia juga melihat perut si surti ini yang robek menganga seperti di sobek paksa darah membanjiri spray putih itu sukamto segera mengisyaratkan kepada mister agar melihatnya mister van de jik terkejut bukan main dia marah dan dengan cepat mengambil senjata laras panjangnya lelaki bule itu dengan cepat menendang daun pintu dan langsung membidik nenek tua yang masih mengunyah isi perut dari sang bayi mulut nenek itu perlumuran darah dia menyeringai saat melihat pria belanda menodongkan senjata belum sempat dia berpikir apa yang harus dia lakukan dor sebutir peluru telah melesat dari moncong senjata dan langsung mengarah ke kepalanya yaitu ke kepala si nenek tubuhnya yang tua itu tersungkur menindi tubuh surti dengan tenggorah kepalanya yang rengkah diterjang peluru mister vandejik dibantu sukhamto segera membawa peti mati ke ruang bawah tanah yang terletak di belakang gudang mister kenapa perempuan tua ini tidak kita kuburkan saja bukankah nanti akan bau bangkai tanya sukhamto merasa heran tidak perlu mayatnya tidak akan membusuk karena saya telah memberinya pengawet mayat dan sengaja saya tidak menguburkannya karena akan menjadi contoh di kemudian hari agar hati-hati jika bertemu orang yang terlihat lemah tua rentah ternyata berarti iblis dan tidak ada seorang pun tahu kalau di rumah itu terdapat mayat wanita tua yang dikenal sang paraji setan itu paraji itu juga pernah terkenal pada zaman itu banyak penduduk tertipu saat ada wanita yang akan melahirkan maka nenek itu muncul seketika menyamar sebagai seorang dukun bayi aku masih merasa mual teringat banjir darah di atas tempat tidur dan lantai kamar bau anjir darah membuat perutku mual aku tidak tahu tengah berada dimana yang aku rasa alam sepertinya berputar kepalaku pening sekali dan aku tidak ingat apa-apa lagi ang anggi bangun kamu kenapa tiba-tiba aku mendengar suara yang tidak asing di telingaku yaitu suara mas doni mas dari mana saja kamu maksud kamu mas doni nampak heran melihat aku yang seperti tengah kebingungan dan juga ketakutan kamu hamil gi pertanyaan yang terlalu jujur mungkin aneh pikirku aku ketakutan setengah mati dia malah nanya yang lain aku melihat kejadian yang mengerikan mas ada perempuan melahirkan dan bayinya dimakan nenek jahat aku menceritakan secara singkat penglihatan yang baru saja aku alami luar biasa sepertinya kamu mempunyai semacam indera ke enam bisa melihat masa lalu tentang rumah ini mas doni malah mengolong-ngolongku mas aku mempulang aku gak mau mati berdiri disini mas doni memandangku dia melihat kalau aku serius ingin cepat pergi meninggalkan rumah ini sebentar sayang aku mau lihat bangunan belakang rumah ini keinginannya memang susah untuk dijaga mau tidak mau aku pun mengikutinya menuju bagian belakang rumah ada lorong kecil menuju belakang rumah dan sebuah tangga batu untuk turun ke bawah menuju ruang bawah tanah mas doni memang dia ini orangnya penasaran dia ingin menuruni anak tangga itu namun aku menjegahnya tolong mas jangan turun ke sana aku takut terjadi apa-apa mas doni pun menurut dan kami meninggalkan rumah itu mas doni sudah menyiapkan beberapa orang untuk merenovasi bagian belakang yang memang masih berantakan beberapa pohon besar mulai ditebang demi untuk membuat suasana seram sedikit berkurang begitu juga dengan dinding yang sudah diselimuti lumut pun dibersihkan rencananya akan dicat ulang memang butuh waktu yang lama untuk membersihkan lumut yang sudah menebel tiga orang tukang sudah bersiap satu orang untuk pemasangan batu bata merah di belakang satu orang untuk membantu membuat adukan semen pasir dan membawa batu bata sementara yang seorang lagi membersihkan lumut di dinding bagian luar lagi-lagi aku tidak mau harus terlibat lagi mas doni meminta aku untuk mengantar makanan dan kopi saat tukang sebelum bekerja memang sudah menjadi kebiasaan di kampung sebelum kerja tukang-tukang itu menikmati kopi dan panganan kecil seperti gorengan pisang dan juga gorengan tempe plus rokok tentunya begitu pun dengan siang hari menjelang istirahat aku harus kembali ke sana untuk membawa nasi dan juga lauk bauknya tukang akan makan siang saat istirahat terkadang aku harus mengajak mbak Sarah untuk membawanya karena jaraknya tidak terlalu jauh kami hanya jalan kaki saja kayaknya rumah ini bakalan menjadi rumah yang paling indah dan megadeh jangan-jangan nanti banyak orang yang selfie disini gue percaya dengki kesam serem bakalan hilang deh dan lu gak perlu takut lagi komentar mbak Sarah membuat pikiranku positif dengan langkah tenang tanpa beban aku mendekati para tukang yang baru turun untuk beristirahat ayo akang-akang makan dulu makan yang banyak ya keng walaupun lauknya hanya seadanya saja kata aku enggak ibu nge terima kasih banyak kami sangat bersyukur kalau ibu memberi kami makan siang sehingga kami tidak perlu makan di luar yang berarti kita gak perlu mengeluarkan uang hehehe tukang tukang kemudian kelihatan senang menerima makan siang dariku dan mbak Sarah melihat-lihat bagian belakang yang sedang dipasangi batu atau dinding pembatas wah ini rumah apa istana kik gue baru lihat bagian belakangnya aja udah merinding gitu beluk kudu gue serem banget lihat tangga kebawah tanah itu yang lo bilang ada peti-matinya ya iya mbak tapi itu kan cuma penglihatan yang belum nyata dengan penglihatan mata sebenarnya ya mudah-mudahan kan gak seperti yang lo lihat aslinya soalnya ya sayang tuh kalau rumah sebagus itu kalau cuma buat ngelondri doang kalau misalnya lo butuh gue buat temenin lo nanti gue siap-siap aja kok hitung-hitung gue nembang hidup aja sih kan gue udah gak ngurusin anak lagi dia udah tinggal bersama bininya beneran mbak mau ikut tinggal disini nanti deh aku bilangin mas doni mudah-mudahan dia mau ngasih uang juga buat mbak tapi bukan sebagai pembantu lho mbak aku hanya menganggap teman saja kita ini kan satu profesi sebagai pekerja di laundry bukan berartikan setelah aku menikah sama mas doni lantas aku menganggap mbak sebagai karyawan aku dan tinggal disini sebagai pembantu lah ya gak apa-apa dong ki yang bayar gue kan lagi elu bukan elu kalau misalnya elu masih menganggap gue teman sih ya alhamdulillah obrolan aku dan juga Sarah ini terhenti pasangan batu batam merah yang hampir satu meter tingginya tiba-tiba ambruk hampir seluruh batam berserakan di lantai aneh sekali aku dan juga mbak Sarah saling pandang suara ambruknya pasangan batu itu mungkin ya sempat terdengar sampai ruang tengah dimana tukang tengah beristirahat mereka pun melihat apa yang terjadi mereka sangat tertegun melihat batah yang sejak tadi terpasang kini kok berserakan apa akan mengaduk pasirnya kurang semen mbak Sarah bertanya pada mereka saya kira ukuran normal bu biasa saya membuat takaran seperti itu jangan jangan apa orang bilang kalau rumah ini angker ya emang benar kali ya teman saya yang pernah bekerja disini dulu pernah cerita kejadian serupa siapa namanya pak apa dia warga kampung ini juga tanya aku penasaran aku ingin tahu lebih banyak tentang bangunan ini namanya si suoro dia warga sini dan ikut membangun rumah ini setelah pak lura surip to yang membelinya aku dan juga mbak Sarah meminta kepada tukang itu untuk mempertemukan lelaki pemberani yang bernama si suoro tersebut mas doni bersedia mengerjakan lelaki yang kini sudah berkeluarga sebagai penjaga malam tentunya si suoro terlihat senang mendapat tawaran kerja tersebut dan kami pun segera terlibat obrolan yang lumayan panjang tentang masa lalu pemilik rumah yang kebanyakan nahas mas doni sesekali memberikan pendapatnya kalau mereka terkena penyakit mungkin karena memang sudah waktunya dia sakit bukan karena kutukan atau dendam dari orang yang sudah meninggal ucap mas doni seakan tidak percaya cerita si suoro benar pak saya juga setuju dengan pendapat bapak mungkin pengalaman saya juga hanya kebetulan saja balas si suoro dengan tenang tanpa membanta dan si suoro mulai menceritakan dari pertama ia bekerja di rumah yang kini untuk ketiga kalinya dia bekerja tuan chen adalah seorang saudagar yang sudah terkenal di wilayah Jawa Tengah dia penyuplai beras terbesar untuk mencangkup kota besar tuan chen selain memiliki lahan sawah yang ratusan hektar dia ternyata juga memiliki penggilingan padi terbesar dan terkenal semakin bisnisnya berkembang semakin dia merasa kekurangan lahan untuk menjemur dan menggiling padi akhirnya dia berpikir untuk mencari tempat yang bisa membuat usahanya semakin maju pesat hari-hari berikutnya tuan chen mulai mencari cara tempat yang menurutnya cocok dan pencarian itu pun berakhir setelah dia jatuh hati ketika melihat sebuah rumah yang teramat besar dengan halaman luas apalagi letak rumah itu tidak terlalu jauh dari rumah keluarga istrinya sebuah rumah kuno yang berarsitektur Eropa yang telah berdiri sejak ratusan tahun silam itu sejak lama tidak berbahuni sejak pemiliknya meninggal dunia dan anak-anaknya berniat untuk menjualnya mereka kembali ke negara asal mereka di Amsterdam Belanda pohon-pohon besar yang berdaun rimbun dan dipenuhi akar benalu bergantungan melilit batang pohon itu semak belukar yang telah penuh tumbuh di setiap sudut bahkan dinding bangunan itu membuat suasana mistis begitu terasa tidak jarang orang yang pernah melewati di depan rumah itu melihat hal-hal yang mereka anggap ganjil apalagi bila malam hari orang yang akan melewati rumah itu akan berpikir dua kali tidak jarang mereka mendengar suara orang menjerit kesakitan atau teriakan minta tolong satu dua orang pernah melihat penampakan-penampakan yang membuat mereka takut bahkan ada pula yang sampai sakit namun cerita-cerita itu tidak berlaku buat Tuan Chen dia merasa mantap dengan pilihannya itu dan ia pun membeli rumah tersebut Tuan Chen membawa seorang mandor bangunan untuk melihat-lihat apa saja yang perlu direnovasi bang mandor sudah cukup berpengalaman dalam menangani masalah bangunan sampai di bangunan bagian belakang tempat ruang bawah tanah Tuan Chen melarang mandor masuk ke bawah ruang itu dia merasa tidak perlu ngei mau nanti yu bikin ruang di atas ini buat tempat penyimanan beras kalau buah jemur dan gilingkan udah cukup luas Tuan Chen memberikan pengarahan pada bang mandor oke bos kita siapin orangnya besok jawab bang mandor antusias besoknya proyek pembangunan sudah mulai dikerjakan bang mandor membawa empat orang tukang kemudian mengatur sesuai kealian para tukang itu ada yang membongkar dinding memotong kayu dan sebagainya bang mandor juga mengundang dua orang penebang pohon karena Tuan Chen meminta agar pohon-pohon besar ditebang saja agar tidak menghalangi sinar matahari sebelum melakukan penebangan kedua penebang itu membersihkan rumput ilalang yang tumbuh membuat tempat itu seperti hutan belantara belum berjalan lama seorang penebang berteriak kaget karena mata canggul yang ia gunakan ujungnya berwarna merah darah 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 setelah ia lihat dan teliti warna merah itu memang darah karena merasa heran dia pun mencari-cari apa penyebab canggul itu berdarah ditumpukan ilalang yang tadi ia kumpulkan dia melihat beberapa ekor ular kecil yang telah mati tubuh ular-ular itu ia penuh luka seperti terkena senjata tajam banyak ular katanya pada rekannya iya kita harus hati-hati kejadian itu pun dilaporkan pada bang mandor sepertinya ular-ular ini baru ditetaskan mungkin di sekitar sini ada sarannya kata bang mandor dan bang mandor pun membelikan mereka sepatu boots untuk keamanan hampir satu bulan pekerjaan renov berjalan lancar namun beberapa hari ke depan ketika mereka istirahat siang tiba-tiba seorang dari mereka melihat sesosok ataupun seekor ular yang cukup besar sekali dia mengambil ular itu di tangan kanannya membawa sebilah sabit untuk membersihkan rumput ular itu terdiam seakan tidak merasa terusik dengan kehadiran orang itu kepalanya tegak seakan bersiap untuk menyerang dengan tenang orang tadi menyentuh ular dengan sabit tanpa diduga dengan cepat ular mematuk tangan orang tadi aduh 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 dia mengadu kesakitan dengan kesal dan amarah tinggi ia menebas leher ular itu keras namun anehnya kepala ular itu bukan jatuh ke tanah melainkan melayang lurus tepat di leher orang tersebut yang langsung tersungkur tolong tolong teriaknya beberapa temannya langsung dekat dan menggotong dan membawa ke tempat yang aman kemudian bang mandor membawanya ke klinik namun naas orang tadi tidak dapat diselamatkan racun ular dengan cepat menjalar ke setiap pembeludara hingga jantung dia pun seperti kejang-kejang hingga meregang nyawanya sebagai pemilik rumah tuan ceng ini merasa ikut bertanggung jawab atas musibah itu tuan ceng kemudian mengunjungi keluarga korban untuk mengucap rasa bela sungkawa dan memberi bantuan secukupnya beberapa hari kemudian kejadian aneh terulang kembali tuan ceng meminta untuk menebang pohon besar di samping rumah maka dua penebang pun mulai melakukan pemotongan dari mulai cabang atas satu demi satu cabang pohon telah mereka potong kini batang atas juga telah mereka tarik dengan tambang sampai tuntas dan hanya tersisa akar-akar besar keanehan pun terjadi tanpa sepengetahuan mereka cabang dan juga dahan yang telah mereka potong dan berserakan seperti bergerak perlahan berkumpul dan menyatu kembali untuk menuntaskan pemotongan akar mereka harus menggali tanah untuk mempermudah pemotongannya mereka pun menunda pekerjaan itu hingga besok karena hari ini sudah menjelang sore juga mereka kan sudah merasa sangat lelah malam telah larut suasana sekitar tampak lengang dan sunyi serangga malam tengah bernyanyi tentang penantian esok pagi seorang penjaga yang mengawasi barang-barang proyek pun sudah nampak tertidur lelap sebuah hal yang tidak masuk akal pun terjadi potongan dahan dan batang pohon yang telah tergeletak di tanah kini secara perlahan bergerak berkumpul dan berangsur-angsur menyatu kembali kini yang terlihat adalah sebuah pohon besar yang tergolek dan secara perlahan pohon yang telah menyatu kini bergerak bangkit perlahan tapi pasti pohon itu dengan susah payah bangkit hingga berdiri kembali seperti semula paginya ketika para buruh datang mereka langsung terkejut demi melihat pohon yang kemarin telah menjadi beberapa bagian kini telah berdiri kembali ah ternyata benar rumah ini angker John kata salah satu pekerja iya nih aku jadi takut nih timbal yang lain setelah bang mandor tiba dia langsung berembuk dengan semua pekerjanya sebaiknya kita mengadakan acara selamatan terlebih dahulu setelah berembuk kemudian bang mandor dia kemudian usul kepada Tuan Cheng kalau memang menurut kalian begitu ya ngai menurut saja kemudian prosesi acara selamatan pun dikelar meskipun sudah diadakan acara selamatan namun kejadian lain tetap masih sering terjadi seperti Tuan Cheng ini yang juga bermimpi didatangi oleh maluk tinggi besar berbulu hitam lebat maluk itu mengatakan agar jangan mengganggu tempat mereka kalau kau membangkang maka kau akan tahu akibatnya begitu maluk itu mengancam namun Tuan Cheng ini yang tidak menghiraukan mimpinya itu dia sudah terlanjur jatuh hati pada rumah ini dia akan tetap melanjutkan pembangunannya menginjak waktu 2 bulan renovasi sudah mendekati finishing Tuan Cheng meminta pada bang mandor untuk membongkar tembok pagar sebelah kiri agar bisa dimasuki mobil berukuran sedang maka sebuah traktor berukuran kecil pun kemudian mulai mengeruk tanah yang agak tinggi di saat traktor mengeruk dan juga mengangkat sebuah batu yang agak besar tiba-tiba buluan ekor ular-ular kecil terbawa di gigi-gigi traktor ular-ular ular-ular itu menggeliat seakan menolak untuk terbawa tumpukan tanah yang hendak dibuang sisworo pemuda kampung itu yang ikut bekerja mendekati ular-ular kecil yang ikut menempel di gigi-gigi traktor ia memerhatikan jenis anak-anak ular tersebut ini jenis biton mungkin ular itu membuat sarang di bawah batu itu katanya apa jenis ini berbahaya semua jenis ular itu kan berbahaya hanya saja ular ini tidak memiliki bisa dan tidak mematikan namun memiliki tenaga membelit mangsanya hingga tulangnya remuk benar saja apa yang dikatakan oleh sisworo kalau ular itu bersarang di bawah batu dari lubang bekas batu yang telah diangkat seekor ular besar dan panjang keluar ular dengan panjang sekitar 3 meter dengan kepalanya yang mirip dengan kobra menengok kanan kiri seperti tengah mencari anak-anaknya tidak seorang pun yang berani mengusik ular besar itu tapi begitu kepala ular hendak masuk ke sebuah lubang besar sisworo ini dengan sigap menangkap ekornya ular merasa pergerakannya terganggu dia mengibaskan ekornya namun tetap mencekal ekor dengan kuat meski begitu ular tetap bergerak pelan masuk ke dalam lubang tolong aku tolong aku bantu tarik ekornya serunya pada seorang teman yang seolah ragu untuk membantu ayo serunya lagi dan dengan ragu-ragu temannya membantu menarik ekor ular itu kedua orang itu menarik ekor ular dengan suku tenaga akhirnya usaha mereka berhasil membuat ular kembali keluar dengan sigap sisworo mencekal leher ular sementara teman-temannya terus menekan ekornya setelah berhasil menangkap kemudian ular itu ditaruh di sebuah kotak kayu berukuran besar sisworo semula ingin membawa pulang ular tersebut untuk dijual tapi karena sore tadi hujan deras dia pulang terburu-buru hingga lupa membawanya malamnya penjaga gudang mengontrol tempat dimana kotak itu disimpan perlahan tutup kotak kayu terbuka dengan sendirinya penjaga gudang memperhatikannya dengan perasaan merinding tutup kotak semakin terbuka lebar dari dalam kotak itu muncul wajah wanita muda dengan rambut terurai namun betapa penjaga itu sangat terkejut dan hampir tidak satarkan diri ketika wajah wanita itu hanya sebatas leher saja wanita itu menjulurkan lidahnya kemudian keluar dari dalam kotak ternyata tubuh wanita itu adalah tubuh seekor ular aku 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 bergedik ngeri mendengar cerita mas sisworo begitu pun dengan mbak sarah dia sempat bersandar di bahuku sehingga aku agak condong menahan beban tubuhnya yang berat namun lagi-lagi mas doni hanya tersenyum wajahnya datar seakan tanpa ekspresi nah nanti jika mas sisworo mendapat ular lagi aku akan buatkan sangkarnya aku akan pelihara untuk kenang-kenangan dasar mas doni aku tegang begini eh dia malah menangkapinya asal saja dan tanpa terasa waktu sudah agak gelap aku mengamit lengan mas doni dan kemudian mengatakan agar segera meninggalkan tempat ini namun apa yang terjadi tiba-tiba aku mendengar suara desis seekor ular ah lagi-lagi aku melihat sesuatu yang sebenarnya tidak nyata aku melihat wanita cantik bertubuh ular itu kini sudah keluar dari kota kayu matanya menatap tajam ke arah penjaga gudang yang berdiri dengan tubuh kemetaran beruntung wanita ular itu hanya melewati si penjaga ular berkepala manusia itu kini meliuk-liuk menuruni tangga batu yang menuju ruang bawah tanah penjaga gudang yang sejak tadi terpaku diam kini bisa bernapas lega dia kembali ke depan bangunan untuk menghilangkan shock yang baru saja ia alami keesokan harinya sisworo buru-buru masuk ke tempat dimana kemarin ia menyimpan kotak kayu yang berisi ular namun ia tertegun manakala melihat tutup kotak telah terbuka penasaran dia kemudian melihat isinya yang ternyata telah kosong ia pun menanyakan pada berjaga penjaga menceritakan peristiwa yang ia lihat semalam aduh mas aku hampir mati berdiri melihatnya mas wanita itu cantik bukan main tapi yaitu mas tubuhnya itu ular besar yang panjang lebih besar dari yang mas tangkap kemarin untung dia gak ngapa-ngapain aku mas kata penjaga mengakhiri ceritanya sisworo cuma tertegun mendengar cerita itu dalam hatinya dia berniat mencari ular bertubuh manusia itu sebab bagaimanapun dia telah bersusah payah menangkap ular itu siangnya saat istirahat tanpa sepengetahuan siapapun sisworo menyelinap ke belakang rumah kemudian menyusuri lorong panjang yang gelap tepat di batas anak tangga dia berhenti mencoba menerka nerka keadaan di bawah sana setelah itu dia putuskan dengan tekat yang bulat untuk menuruni anak tangga tersebut satu demi satu anak tangga dia pijak dengan hati-hati agar tidak menimbulkan suara setelah pada anak tangga terakhir ia tercenung untuk sesaat matanya berusaha merayapi setiap sudut ruang bawah tanah yang ternyata cukup luas namun minim penerangan sisworo mulai melangkah hati-hati menyusuri beberapa ruang seperti kamar kemudian ia membuka satu persatu kamar dengan hati berdebar ternyata kamar-kamar itu kosong semua dan kini sisworo sudah berada pada kamar terakhir yang terletak paling ujung pintu terbuka sisworo tertegun sejenak sejenak berkali-kali ia mengucak matanya di sudut kamar itu ia melihat sesosok mahluk yang menyerupai wanita cantik berambut panjang wanita itu tengah duduk di atas sebuah kotak kayu berbentuk memanjang seperti peti mati jantung sisworo nyaris berhenti berdenyut ketika wanita itu menatap dirinya aku pun ia bergegas menaiki tangga batu dan berteriak sekeras mungkin memanggil suamiku dan betapa lega rasanya setelah berada di atas ternyata mas doni dan juga mbak sarah juga masih suoro dan seorang tukang masih berada di sana kamu itu lama banget si pipisnya kata mbak sarah yang tentu saja membuatku makin bingung aku aku yuk kita pulang dan kamu masih suoro jangan terlalu gegabah jika cerita kamu memang benar nyata hati-hatilah pesan mas doni kepada si suoro esok paginya aku mengunjungi ayah dan ibu aku menceritakan pengalamanku dalam beberapa hari ini ayah dan juga ibu mendengar ceritaku dengan antusias sepertinya cerita kamu ada kaitannya dengan wanita-wanita yang menghudi rumah itu yang seringkali memesan bakso ayah apa kamu pernah melihat salah seorang dari mereka yang mengenakan jubah panjang berwarna putih tanya ayah di akhir ceritaku sepertinya belum ya aku baru melihat satu orang wanita beribumi dia istri mister van de jik yang mati saat melahirkan begitu mengerikan ya perut perut wanita itu ya robek seperti dirobek dengan paksa sedangkan bayi itu disantap dengan lahap oleh nenek paraji itu benar-benar menjijikan dan juga mengerikan sekali patah saja kalau rumah itu menjadi sangat angker ih ibu menimpali sambil mengedikan baunya jangan terlalu kamu takutkan penampakan mereka itu semata-matakan hanya sebuah gambaran perilaku manusia zaman itu toh buktinya kan yang namanya paraji setan itu kan sudah tidak pernah terdengar lagi selain itu kamu harus berhati-hati terhadap apa dan juga siapapun karena kejahatan itu selalu ada tapi bayangan-bayangan itu muncul secara acak kadang berada di masa puluhan ataupun ratusan tahun lalu dan terkadang hanya berselang beberapa tahun saja ayah juga tidak bisa menjelaskan kenapa ini harus terjadi pada keluarga kita ayah dan kamu apa akan ada sesuatu yang akan terjadi janganlah ayah ibu gak mau kita kenapa-napa dan kamu kik jangan terlalu sering ke rumah itu kamu minta tolong saja sama teman kamu itu untuk mengantar makanan dan minuman tukang tapi bu bayangan itu hadir bukan hanya untuk di rumah itu saja tetapi di tempat tinggalku pun tetap sama aku juga kurang tidur karenanya ya sudah seandainya suami kamu kerja di luar kota sebaiknya kamu tidur disini saja iya bu apa ayah malam nanti tidak berjualan ya tanya ku mengalihkan pembicaraan tetap jualan tapi ayah ya sudah tidak berkeliling kedua desa yang biasa ayah sekarang jualan melalui arah barat ya memang ayah harus kehilangan banyak pelanggan tapi amanlah daripada wanita penghuni rumah kamu itu gi bukan rumah aku ya itu rumah mas doni aku kan anak ayah dan ibu yang tidak punya apa-apa balasku membuat kedua orang tuaku tertunduk haru mas doni merasa penasaran dengan batu batam merah yang kini berserakan di lantai dia meminta tukang untuk memasang ulang dengan tambahan semen agar jauh lebih kuat lagi mas doni menganggap barangkali struktur tanah yang labil jadi dia minta agar diberi besi terlebih dahulu pandangan mataku mulai terasa kabur aku melihat tukang bukan orang yang barusan diajak bicara oleh mas doni tapi tukang yang lain yang belum aku lihat sebelumnya bahkan lagi-lagi mas doni sudah tidak ada di sampingku renovasi rumah sudah hampir selesai secara keseluruhan sudah tertata dengan rapi dan apik tembok yang semula penuh lumut kini sudah dicat dengan warna-warni begitu pun dengan tampak depan terlihat sangat luas sekali di sisi kiri terdapat lahan terbuka dengan lantai dari puffing sebagai tempat menjemur padi sedangkan sisi sebelah kanan dibuat pintu gerbang dengan jalan beraspal untuk memudahkan truk kecil itu keluar masuk mengirim dan mengambil beras di bagian belakang terdapat tempat penggilingan padi dengan dinaungi atap-atap dari sirap agar tidak terlalu panas hanya satu yang belum dikerjakan yaitu sebuah gudang beras untuk penyimpanan dan stok untuk menyuplai wilayah kota Tuan Cheng tetap memilih lokasi berada di atas lorong yang menuju ruang bawah tanah tanpa mau mendengar cerita dari para pekerjanya yang mengatakan kalau mereka sering mendapat gangguan dari penghuni belakang rumah itu pokoknya saya gak mau tahu cuma tempat ini yang saya anggap cocok dan Bang Mandor pun langsung mengiyahkan malam itu Tuan Cheng tengah menghitung anggaran yang telah ia keluarkan untuk biaya operasional renovasi rumahnya tiba-tiba di layar komenternya yang sedari tadi hanya memperlihatkan foto-foto rumah kini berganti seperti layaknya memutar video nampak di monitor pasangan-pasangan bata merah yang tadi siang telah terpasang di atas ruang bawah tanah kini telah berserahkan di tanah Tuan Cheng juga melihat sesosok bayangan aneh bayangan sosok seorang wanita yang bertubuh ular Tuan Cheng mengzoom sosok itu namun sudah tidak terlihat lagi di layar monitor aneh pikirnya padahalkan dia belum memasang CCTV di rumah barunya ini untuk meyakinkan maka keesokan harinya ia pun melihat lokasinya dan semua persis seperti yang ia lihat di layar semalam Tuan Cheng terlalu hanyut akan obsesinya untuk memiliki rumah sekaligus gudang besar yang baru akan rampung dia juga sering mendapat pandangan atau ancaman lewat mimpinya kalau dirinya akan celaka bila ia tetap melanjutkan pembangunan itu akhirnya Tuan Cheng jatuh sakit separuh tubuhnya sulit untuk digerakkan bicaranya pun seperti tanpa arah selalu berteriak mengancam akan mencelakai orang sekitar rumah barunya istrinya dan juga anak-anak Tuan Cheng membawanya ke rumah sakit namun pihak rumah sakit ini menyatakan kalau Tuan Cheng hanya mengalami depresi dan menganjurkan untuk dibawa ke pesikiater Tuan Cheng dinyatakan mengalami gangguan kejiwaan kini kehidupan keluarga Tuan Cheng nampak morat marit mereka tidak lagi menyanggupi bisa memenuhi tuntutan konsumen untuk mencukupi suplai berat seperti biasanya akhirnya banyak konsumen merasa kecewa dan menarik saham yang sudah mereka tanam pada Tuan Cheng semakin hari keuangan mereka merosot secara drastis tidak ada jalan lain untuk menutupi sebagian hutang dan kebutuhan sehari-hari istri Tuan Cheng kemudian berembuk dengan anak-anaknya untuk menjual rumah baru mereka yang hampir selesai dan dinyatakan terpenggalai pembangunannya maka ya terpasanglah sebuah papan iklan dengan tulisan dijual pada pagar depan rumah itu papan iklan cukup menarik minat banyak orang karena mereka melihat rumah berdesain Eropa dengan sentuhan minimalis yang mempesona atas usulan seorang arsitek tidak terkecuali seorang lurah dari desa sebelah yang juga tertarik melihat rumah itu setelah melakukan negosiasi dengan keluarga Tuan Cheng dan mencapai kesepakatan akhirnya Pak Lura membayar harga rumah dengan harga agak miring pembangunan pun berlanjut dengan model rumah tanpa mengubah pola yang sudah jadi Pak Karwito nama Lura itu bukan hanya orang biasa dia juga seorang yang dianggap pintar oleh warga di kampungnya bahkan sudah dikenal di berbagai pelosok daerah Pak Karwito tidak mau disebut dukun dia lebih suka dibilang paranormal mungkin lebih keren kedengarannya banyak pasien yang datang kepadanya dengan berbagai keluhannya dari mulai penyakit fisik ataupun non fisik orang terkena santet gendam atau guna-guna tidak ragu untuk meminta pertolongannya Pak Karwito dia pun ingin mencoba bisnis seperti Tuan Cheng dia menghubungi beberapa klien Tuan Cheng itu untuk diajak bekerjasama maka pembangunan gudang belakang tetap dilanjutkan meskipun Bang Mandor menceritakan kejadian yang telah berlangsung dari mulai merenove sampai Tuan Cheng sakit kali ini Mas Doni sepertinya emosi karena berkali-kali dia menyuruh tukang untuk memasang patah merah selalu saja ambruk pada keesokan harinya dengan penuh rasa penasaran dia menuruni anak tangga yang terbuat dari batu alam menuju ruang bawah tanah aku hanya bisa menahan nafas dan berdoa semoga tidak terjadi apa-apa dengannya Mas Doni mulai menyusuri ruang bawah tanah dia melihat beberapa kamar di sana satu demi satu Mas Doni mulai membuka pintu kamar-kamar tadi dan semuanya kosong tinggal satu kamar yang terpisah di ujung ruangan itu perlahan Mas Doni ini membuka pintu dan benar saja di sudut dinding terlihat sebuah putih mati berukuran lebih besar daripada umumnya untuk beberapa saat Mas Doni mencari-cari kunci untuk membuka putih tersebut lalu tangannya ini kemudian menyentuh sesuatu di bagian bawah putih pintu putih pun kemudian terbuka Mas Doni dengan siaga penuh dia melihat isinya yang ternyata telah kosong namun aku mencium aroma busuk yang menyengat ramah tajam bau bangkai samar-samar aku melihat sesosok wanita muda yang melintas sepertinya aku pernah melihatnya lewat visualisasi saat wanita itu melahirkan surtih wanita yang perutnya robek dan penuh darah wanita itu sempat melihatku lalu menyeringai membuat tengguku semakin merinding kamu juga akan menerima akibatnya kata wanita itu entah pada siapa setelah memastikan kalau semua telah aman Mas Doni meminta para tukang untuk membawa dan juga membuang peti mati yang sudah mulai lapuk termakan usia mereka saling pandang sepertinya mereka enggan atau takut dengan peti mati itu dengan sebuah kapak Mas Doni mulai menghancurkan dan meluluh lantahkan peti itu baru setelah itu tukang membawa serpihan kayu untuk dibuang aku dan juga Mas Doni keluar dari ruang bawah tanah dengan perasaan lega kemudian Mas Doni menghentikan pekerjaan pemasangan bata merah di bagian belakang Mas Doni punya ide lain dia akan membuat taman bermain yang indah mungkin Mas Doni menyadari kalau cerita yang sudah menjadi cerita turun-temurun itu bukan hanya dongeng sebelum tidur belaka dia harus mengakui karena dia sudah melihat bukti serta saksi yang pernah bekerja dua kali di tempat ini yaitu Mas Si Suoro hampir tiga bulan renovasi rumah pun akhirnya selesai tanpa kendala Mas Doni mengajak aku menata kamar utama namun aku masih mendebatnya aku masih kepikiran tempat tidur antik milik orang Belanda itu yang masih membegas dalam ingatanku ya aku masih ingat bagaimana seorang nenek tua rentah seorang dukun bayi yang ternyata seorang paraji setan melahap dan juga mengunyah habis seorang bayi merah yang ia ambil paksa dari perut seorang wanita yang bernama Surti Surti nama itu begitu melaka dalam ikatanku apakah sosok wanita yang sering memanggil ayah setiap keliling malam adalah dia apakah wanita itu juga yang telah memberikan banyak uang dan selembar uang kertas yang bisa kembali lagi juga dia lalu kenapa dia memandangku dengan ganjil dan mengatakan kamu akan menerima akibatnya untuk siapa kata itu ia tunjukkan aku tidak mungkin aku tidak mengenalnya dan dia berbeda masa terlalu jauh lalu mengapa dia mengatakan itu tapi mas aku tidak mau memakai tempat tidur itu apa tidak sebaiknya mas buang saja aku takut melihatnya itu tempat tidur antik logik tapi kalau kamu tidak mau ya sudah nanti akan aku jual pada kolektor harganya pasti mahal ya terserama saja aku belum yakin bisa betah tinggal di rumah ini terlalu besar dan juga menyeramkan itu alasanku namun untuk mas doni dan juga warga yang kini sering melewati jalan depan rumah mereka terpaku dengan perubahan drastis tentang rumah ini rumah berlantai dua mewah dan megah arsitektur penuh nuansa kuno yang dipadukan sentuhan modern menjadikan rumah ini seperti hanya ada pada negeri dongeng pada akhirnya kesan seram dan juga mistis perlahan sirna bahkan banyak orang yang berkunjung untuk sekedar melihat-lihat kenyataan yang pernah mereka dengar dari cerita-cerita orang mereka tercengang melihat para petrumah tangga yang kesemuanya terbuat dari kayu cati pilihan dan itu terbukti sampai samber ratusan tahun masih tetap kokoh bahkan politurnya itu pun masih menggilap hanya saja masih berlapis debu mungkin ini pekerjaan ekstra membersihkan debu dan memoles kulit-kulit kayu jati agar kembali bergilau namun mas Doni merasa sayang sekali dengan tempat tidur antik itu maka ia menaruhnya di ruang bawah tanah agar tetap terawat dengan baik selamat ya ki akhirnya rumah kamu selesai juga direnov megah dan juga mewah banget ki aku gak nyangka kalau bos kita yang sekarang itu jadi suami kamu ternyata punya uang sebanyak itunya dia buat beli rumah yang mirip istana ini mungkin harganya selangit ya ki tika berkomentar pada saat dia main ke rumah yang baru aku temati ini tika tika ya aku mana tau kan kalau ternyata bos kita punya uang banyak bagiku cintanya jauh lebih berharga dibanding harga rumah ini coba kamu bayangin deh sebelum mas doni punya niatan membeli rumah ini aku merasa tenang gak pernah mimpi macam-macam tentang dunia dimensi lain atau yang disebut di luar nalar dan sebagainya tapi setelah mas doni berencana membeli rumah ini aku mulai dibayang-bayangnya kehidupan masa lalu para penghuni rumah tua itu balasku agak mengeluh makanya kamu jangan lupa sholat istighfar dan juga selalu berdoa agar terhindar dari kodaan jin dan setan dan sebelum resmi menempati rumah ini ya ada baiknya kamu menuruti adat untuk mengadakan selamatan atau syukuran lebih dulu tika benar juga hampir aku lupa karena mas doni belum merencanakan untuk mengadakan selamatan iya tik oh ya gimana hasil londri kita hari ini tanya ku mengalihkan obrolan karena memang beberapa hari belakangan ini aku terlalu disibukan renovasi rumah dan pikiranku agak stres melihat bayangan-bayangan yang seharusnya tidak perlu aku tahu mas doni hanya mengiyakan saja saat aku mengatakan tentang selamatan atau syukuran rumah ini kalau begitu lebih baik ayah kamu saja yang mengaturnya mengundang tetangga dekat biar lebih afdol kapan rencananya mas besok saja gak apa-apa kok sekarang kamu tanya ibu berapa dana yang kita butuhkan soalnya kalau orang tuaku ya kurang baham masalah begituan tapi mas apa mas masih punya uang bukankah mas sudah mengeluarkan uang yang cukup banyak untuk membeli sampai renovasi rumah sekarang buat syukuran mas doni tersenyum mendengar pertanyaanku uang itu begitu mudah berapapun yang kamu inginkan aku bisa memberikannya dalam waktu yang singkat jadi gak ada masalah jawaban mas doni sungguh diluar dugaan dia menganggap teramat mudah mendapatkan uang apa dia pikir dia itu punya mesin cetak uang belakangan baru aku sempat mencurigai mas doni kalau dalam bulan bulan terakhir ini dia sering mangkir dari kantornya malah ada yang pernah memergoki mas doni selalu berbelanja hampir setiap hari ya tapi ya itu urusan dia sih aku tidak mau ikut sambur dalam urusan pribadinya aku takut dia tersinggung dan juga marah aku ingin rumah tanggaku yang baru seumur cegung ini tetap harmonis tanpa ada benturan sekecil apapun namun rasa penasaranku tetap ada maka pada hari berikutnya aku bersama tika berpenjangan untuk menguntit mas doni di tempat kerjanya sampai dia keluar dan benar saja aku melihat mas doni masuk ke sebuah supermarket entah apa yang dibelinya hanya beberapa menit saja dia sudah keluar lalu dia masuk ke sebuah counter mungkin membeli pulsa aneh memang mas doni keluar masuk dari toko satu ke toko yang lain tapi tetap tidak terlihat apa yang ia beli sekitar pukul 10 malam mas doni baru pulang aku tidak yakin kalau dia baru pulang bekerja seperti biasanya aku langsung menyambutnya dengan senyuman dan juga mencium tangannya aku juga mengambil alih tas yang masih berada di tangannya lalu menuntun manja membawanya duduk di sofa setelah itu aku kemudian mengambil air bening dari dalam kulkas dan kemudian memberikan padanya mas doni sepertinya haus sekali air dalam gelas habis sekali tegu masih kurang mas tanya aku cukup mas dari mana saja kok jam segini baru pulang tanya aku ingin tahu aku ya habis kerjalah sekalian cari uang lebih uang lebih uang lebih bagaimana maksudnya mas ya uang kita ini lagi butuh banyak uang ini juga demi kamu aku diam tidak ingin berdebat panjang maka aku mengajaknya untuk makan malam namun mas doni menolak dengan alasan sudah makan di luar mas makan di luar itu pemborosan mas katanya lagi cari banyak uang kenapa harus makan di luar segala memangnya kenapa apa aku gak boleh mencari yang sedikit lebih enak oh jadi selama ini mas makan masakan aku itu karena terpaksa padahal gak enak ya sudah besok aku gak akan masak sekalian biar aku makan di rumah ibu aku saja loh kenapa kamu jadi sensi gig tugi aku gak bilang kalau masakan kamu gak enak aku sengaja makan di luar supaya aku bisa mendapatkan untung banyak aneh kok orang makan malah mendapatkan uang ah sudahlah aku makan sendiri tanpa mengiraukan kata mas doni perutku sudah mulai keroncongan sejak tadi eh malah dia gak mau makan rupanya mas doni kecapean bukan capek kerja dan aku yakin dia habis masuk warung sate ke warung lainnya seperti yang aku lihat bersama tiga mas doni langsung tidur tanpa mencuci muka atau tangan terlebih dahulu seperti biasanya dan aku sungguh terkejut saat melihat tas kerjanya yang sedikit terbuka aku hampir tidak percaya melihat apa yang ada di dalamnya uang ya tas itu penuh dengan uang receh dan uang kertas bernilai ribuan sampai sepuluh ribuan aneh pikirku dari mana dia mendapatkan uang receh sebanyak itu dan rasanya tidak pantas untuk seorang pegawai negeri memegang uang recehan seperti itu aku semakin penasaran perlahan aku membuka tas itu sedikit lebar di antara gumpalan uang itu ada selembar uang yang mengeluarkan cahaya redup uang per nominal 50 ribu astagfirullah uang itu kenapa uang kertas yang disimpan ayahku bisa berada di tangan mas doni atau uang itu uang yang lain yang kebetulan didapatkan oleh mas doni aku akan menanyakan ini pada ayahku nanti karena aku merasa aneh saja mas doni seolah tidak pernah mau berjaya atau bersikap antipati pada sesuatu yang mistis bahkan ia menertawakan aku saat aku mengatakan tentang uang gaib dengan mbak sarah mas doni tidur begitu nyanyak hingga terdengar dengurannya yang kini bikin telingaku sakit aku benar-benar tidak dapat memicinkan mataku ya karena terlalu keras berfikir memang aneh kalau orang seperti mas doni mempunyai uang kertas yang nominalnya recehan semua padahal paling tidak hanya uang kertas yang bernominal 50 ribuan saja itu pun dapat ia ambil dari ATM tapi ini uang receh seperti itu biasanya dimiliki para pedagang misalnya ayahku sebagai pedagang bakso yang sudah tentu banyak pembeli menggunakan uang receh aku merasa gerah di kamar maka aku keluar duduk di sofa yang semula aku merasa takut karena bayangan atau penampakan para penghuni di jaman dulu angin tiba-tiba bertiup agak kencang membuat gorden jendela terlihat menari-nari sesekali terlihat cahaya dari kilat karena cuaca memang agak mendung sebuah gorden jendela tersibak lebar dan seperti sengaja memperlihatkan sesuatu di luar sana memang aneh dan yang membuat gue heran gorden yang tersibak seolah kaku tidak dapat tertutup kembali sehingga mau tidak mau aku bangkit dari sofa dan ingin menutupnya kembali namun sebelum tanganku menyentuh gorden di luar sana di bawah kilatan cahaya aku melihat sesosok wanita mengenakan jubah putih sesok itu tengah memandang lurus ke tempat ku berdiri kembalikan uangku kembalikan uangku aku mendengar sebuah suara apakah sosok itu yang berbicara kau akan menerima akibatnya nadanya seperti sebuah nada ancaman aku ingin memastikan melihat wajah sosok itu dan ingin tahu apa maksudnya namun belum juga aku membuka daun jendela sosok itu telah lenyap entah kemana dan gorden pun tertutup dengan sendirinya paginya saat mas doni tengah menikmati sarapan sepotong roti dan kopi aku bercerita ataupun menceritakan keanehan yang kulihat semalam itu aneh kan mas sosok perbon itu bilang kembalikan uangku bahkan dia mengancam dengan mengatakan kau akan menanggung akibatnya apa maksudnya mas namun rasa takut dan kekhawatiranku tidak membuat mas doni ikut berpikir dia siap menikmati roti yang telah kulumuri dengan selai kacang kesukaannya mas kamu dengar enggak sih mas kok cuek amat nadaku agak meninggi karena kesal eh bukannya menjawab dia malah pergi keluar begitu saja ini membuat kecurigaanku kian bertambah dengan setengah berlari aku mengejar mas doni yang sudah berada di atas motor mas tolong jelasin apa ini ada hubungannya sama kamu mas karena ada yang bilang kalau mas jarang masuk kantor malah sering terlihat keluyuran masuk toko dan juga warung apa yang mas lakukan sudah deh kamu enggak perlu ikut campur aku mencari uang untuk kamu itu aja titik mencari uang dengan jalan yang salah kamu pasti mendapat kekayaan yang instan sampai bisa membeli rumah semewa ini kan dengan cara yang enggak benar mas uang ya tetap uang dari mana dan juga dengan cara apa saja itu sama saja yang jelas aku tidak mencampuri urusan orang lain tidak mencuri merampok atau korupsi keterlaluan kamu mas sikapmu sungguh telah berubah dan mas doni pun melesat meninggalkan aku yang masih memandanginya sampai dia menghilang di belokan jalan aku benar-benar kesal maka aku menguji pintu rumah dan pergi ke rumah ibu kebetulan ayah baru saja selesai memompar roda gerobak baksonya melihat aku datang ayah langsung mencuci tangannya kamu sendiri yan ki tanya ayah yang langsung ku cium tangannya iya ya aku ingin menanyakan sesuatu pada ayah apa itu nak yaudah duduk-duduk katakan apa yang bisa ayah bantu lalu aku mulai menceritakan tentang kejanggalan sikap mas doni sampai tentang uang receh dan selembar uang kertas yang sedikit bercahaya coba ayah lihat apakah uang itu masih ada sama ayah tanyaku kemudian seketika wajah ayah nampak berubah dan keruh ia kabut menjelimuti kedua matanya kerutan-kerutan di dahinya semakin terlihat berlipat-lipat sepertinya ayah tengah berpikir sebenarnya ayah itu sudah tidak mempersoalkan masalah uang itu memang uang yang ayah taruh di atas lemari itu telah hilang entah kemana ayah bersyukur kalau uang itu hilang atau diambil si kunti itu lagi ya terserah tapi setelah mendengar dari kamu kalau uang itu ada di tangan suami kamu ayah mulai bingung lagi ayah merasa bersalah mungkin ayah yang ceroboh menaruh lalu kemudian jatuh atau ya entahlah bagaimana uang itu bisa ada di tangan suami kamu lalu yang aku tidak habis pikir kenapa sosok yang memakai jubah putih itu mengatakan tepatnya seperti mengancam entah pada siapa dia sepertinya menaruh dendam aku takut kalau ancaman itu ia tunjukkan kepada aku sudah jangan terlalu kamu pikirkan mungkin dia sudah tahu kalau uang itu sekarang ada di tangan suami kamu oh iya bagaimana dengan usaha lontri kamu lancar lancar ya aku diminta sama teman-teman agar jangan terlalu berat bekerja selain mereka menganggap aku sebagai majikan juga yang mereka khawatir kalau kehamilan ku akan terganggu kataku sambil mengelus perutku yang kini sudah mulai membuncit selain itu juga mas Donnie semakin kurang berhatian seolah-olah ya bisnis laundry tidak dipandangnya lagi bisnis yang recehan padahal sebelumnya dia selalu penuh perhatian sama karyawannya perhatian akan mutu pelayanan dan tapi sekarang eh adakah buki sama siapa tanya ibu dia baru saja pulang dari pasar membawa belanjaannya sendirian bu aku suntuk di rumah di laundry lagi gak mood untuk kerja sekalian mampir kesini nanya-nanya ayah ada apa Toki kemudian ayah menjelaskan tentang apa yang baru aku ceritakan padanya sepertinya ibu pernah melihat suami kamu tengah mengamati selebar uang waktu itu dia duduk di ruang tamu sambil melihat TV dan dia mengambil majalah kamu yang ada di bawah meja sana memang ibu tidak terlalu jelas dengan uang yang ada di tangan suami kamu itu ibu juga gak kepikiran kalau itu uang gaib yang ayah simpan di kamar hanya itu yang ibu tahu apa barangkali uang itu berpindah tempat agar ada yang mengambilnya dan kebetulan suami kamu itu ya kena menjadi umpannya tapi anehnya kenapa mas doni tertarik dan justru menggunakannya balasku memberi alasan sebaiknya kalau bisa kamu tidur disini saja ibu takut terjadi apa-apa sama kamu apalagi setelah mendengar cerita kamu kalau suami kamu mulai berubah sikap ibu rasa itu adalah pembawaan uang gaib itu tapi nanti mas doni semakin bertindak semaunya tapi ya biar sajalah sepertinya dia lebih sayang dan juga mencintai uang itu ketimbang aku istrinya dan malam ini aku menginap di rumah orang tuaku aku ingin tahu apakah mas doni akan mencariku atau tidak seperti biasanya setelah solat marib ayah berangkat mendorong gerobak bakso nya namun ayah ya sudah tidak melewati rumah yang kini aku tempati ayah telah menemukan jalan lainnya yang memang lebih jauh dari jalan yang biasa ayah lalui dan sejak saat itu ayah tidak pernah lagi diganggu oleh para penghuni rumah itu mungkin makhluk-makhluk itu sudah bosan atau memang mereka tengah mengawasi aku dan juga mas doni jam sudah menunjukkan pukul 11 malam namun belum ada tanda-tanda kalau mas doni akan menyusul aku maka aku segera memutuskan untuk segera pergi tidur namun belum sempat aku masuk kamar sepertinya ada suara wanita yang memanggil-manggil namaku aku mencari asal sumber suara tadi tapi aneh semakin aku dekat dengan suara tadi suara itu sepertinya semakin menjauh anggi aku disini kali ini suara itu jelas terdengar dari balik jendela kamar berarti dia ada di luar dengan keberanian yang kupaksakan aku membuka gorden jendela dan benar saja wajah maluk itu tepat berada di hadapanku hantu seruku aku benar-benar ngeri melihat wajahnya yang pucat matanya tajam menatapku kau harus membayar semua ini kau akan merasakan penderitaan yang sama seperti apa yang aku rasakan maluk itu mundur beberapa langkah dan dia memperlihatkan perutnya yang robek dan berlumberan darah kau telah mengambil harta kami tinggalkan rumah kami karena kami akan kembali siapa kamu siapa kalian aku tidak pernah mengambil apapun dari kalian pergi sana seruku dengan perasaan takut bercampur penasaran namun sosok perempuan itu telah lenyap begitu saja bagai ditelan bumi anehnya lagi suara teriakanku seakan tidak terdengar oleh ibuku padahal dia begitu dekat denganku aku melihat ibu masih sibuk dengan pekerjaannya merapikan barang bekas dagangan ayah tadi aku mengambil ibu dengan napas terengah-engah sampai ibu merasa heran melihatku kenapa kamu ini seperti ketakutan gitu tanya ibu cemas apa ibu tidak mendengar kalau tadi ada hantu apa hantu iya ibu hantu yang sering datang meneror aku dia mengancam ku mengancam bagaimana mereka bilang agar kami pergi dari rumah itu ibu termenung mendengar ceritaku mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa dengan kalian cobalah kamu tanyakan sama suami kamu bagaimana dia bisa membeli rumah sebesar itu yang pasti harganya sangat mahal pokoknya ceritakan kalau kamu sering mendapat ancaman dari mereka iya iya bu akan aku coba nanti dan malam itu aku terpaksa tidur bersama ibu aku takut hantu itu datang kembali keesokan harinya aku pulang agak siang ke rumah aku melihat mas doni masih tertidur mendengkur apa mungkin hari ini dia libur atau jangan-jangan dia memang tidak pulang semalam aku tengah asik mengobrol sama mbak sarah tiba-tiba mas doni menghampiri kami mbak sarah segera meninggalkan aku sepertinya dia tahu kalau mas doni lagi sensi memang wajah mas doni terlihat kurang sedap dipandang kenapa kamu semalam enggak tidur di rumah tanyanya langsung enggak mas aku enggak mau tidur dan tinggal di sana kamu tahu kan mas penghuni rumah itu selalu meneror aku mas mereka meminta agar aku ataupun kita meninggalkan rumah itu mereka juga meminta agar kita mengembalikan miliknya jujur saja mas apa yang telah kamu ambil dari rumah ini karena ya mereka ini kok meminta uang itu dikembalikan mas balasku kesal dengan sikapnya belakangan ini lagian kamu kesini bukankah seharusnya kamu bekerja begitulah lanjutku wajah mas doni sedikit membesi sepertinya dia sudah termakan ucapanku kerja untuk apa aku kerja apa hanya mengharapkan kejipulanan yang tidak seberapa atau menunggu uang pesangon dan mengharap uang tunjangan setelah pensiun nanti hmm semua itu tidak aku butuhkan lagi aku lebih bebas mengatur diriku sendiri mencari uang kapanpun yang aku mau dalam jumlah yang bisa aku targetkan sendiri dan kamu sebagai istri harusnya bersyukur bahagia karena bisa hidup layak di rumah mewah dan serba kecukupan jadi kamu sengaja tidak bekerja tapi mencari uang dengan cara keluar masuk toko kamu menggunakan uang itu kan mas uang gaib yang disimpan oleh ayah ngomong apa kamu ibu yang melihat kalau emas menemukan uang itu kataku semakin lantang membuat mbak sara dan teman lain tergajut kalau memang uang itu ada sama aku terus kenapa bukankah ayah kamu telah menyanyiakan kesempatan emas untuk mendapatkan uang sebanyak mungkin kesempatan untuk keluar dari kemiskinan terus kenapa saat uang yang ia siasihkan itu justru ginikan jatuh ke tanganku dan berpihak kepadaku kamu kemalah ribut karena aku bukan kamu mas aku sama sekali tidak tergoda dengan jerat setan melalui uang kaib itu aku lebih suka karena bekerja dan hidup seperti kamu yang pernah aku kenal kamu sudah berubah mas dulu kamu mudah senyum penampilanmu selalu rapih selalu menjadi perhatian orang tapi sekarang kamu kasar sifatmu menjadi sombong dan satu lagi yang paling utama kamu sudah jauh dari agama kamu mulai malas untuk melakukan sholat melupakan waktu untuk aku dan juga lebih banyak di luar sampai makan pun kamu lebih memilih di luar kamu sudah melupakan aku sebagai istrimu dan selalu menyibukkan diri mencari uang yang receh sampai berkarung-karung untuk kemudian kamu tukar dengan lembaran uang kertas mas doni menataku kian tajam dari mana kamu tahu tanyanya heran tas kerja kamu yang semula aku kira berisi lembaran kertas kerja tapi ternyata uang recehan bukankah bukankah tidak pantas bagi seorang pegawai negeri memiliki uang receh seperti pedagang asongan atau seperti ayahku malah jangan-jangan kamu juga membeli rumah itu dari hasil menukar uang receh yang kamu kumpulkan sebagian memang benar tapi sebagian lagi aku mendapatkan uang dari menggadehkan sertifikat rumah orang tuaku berikut rumahku yang kalian tempati sebagai lahan kerja laundry ini apa bagaimana dengan orang tuamu mas bagaimana dengan nasib kita yang kerja disini kalau sampai kamu tidak bisa menepus sertifikat itu makanya aku minta kamu diam kamu tinggal enak saja di rumah kamu sudah menjadi penganut sehatan mas mas doni menarik nafas dengan berat ia mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangannya dia kemudian mendengus seperti membuang rasa kesalnya kemudian pergi meninggalkan aku buset dah itu si bos gue gak menyangka nih kalau dia sampai kegoda sama uang gaib itu ya nah amit amit lah kalau gue sih lebih baik hidup miskin daripada harus bersekutu dengan setan kata mbak sarah dengan gemas kalau aku sih jadi kasihan sama kamu gi ya apalagi perut kamu semakin besar aku takut kamu terlalu banyak pikiran gi sambung cita sambil mengemas pakaian ke dalam plastik ya pokoknya aku gak mau tinggal di rumah itu lagi aku takut kalau makhluk itu membuktikan ancamannya mungkin sebaiknya aku tinggal bersama keluarga aku kalau elu mau tinggal disini gue siap kok buat nemenin elu sambung mbak sarah ya gimana nanti ajalah aku jadi pusing mikirin beginian untuk sementara ini aku dan juga mas doni tidur di rumah laundry mungkin dia mengalah agar aku tidak tidur di rumah orang tuaku ya meskipun begitu aku tidak bisa langsung tidur aku hanya duduk di tepi pembaringan memperhatikan gerak turun naik dada mas doni yang tidak memakai baju sehingga memamerkan bulu-bulu halus yang terhampar dengan indah sebenarnya aku ingin membelai dan juga bermain di sana bulu-bulu yang tumbuh di dada bidangnya bak permadani yang lembut membuat nyaman saat jari-jari tanganku menari-nari di sana namun malam ini sungguh berbeda aku merasa asing dengan pria ini pria yang semula lemah lembut membelai ku pria yang punya mata bening yang dapat menyejukkan jiwa dan membawaku terasa terbang kini seakan tidak ada waktu sedikitpun untukku pandanganku masih tertuju pada gerakan dada yang cepat dan tiba-tiba mas doni ini membeliakan matanya sambil berteriak tidak ini rumahku kalianlah yang harus pergi dari rumah ini kalian bukan lagi pemilik rumah ini jangan jangan kau sakiti istriku bukan bukan dia yang memberi uang itu wah tolong mas doni seperti tengah dikejar-kejar oleh hantu tubuhnya miring ke kanan dan ke kiri seakan tengah berusaha melepaskan dirinya entah dari apa mas bangun mas mas bangun aku kemudian menggoyang-goyangkan tubuhnya hingga akhirnya dia tersadar dan kemudian memandangku kamu tanyanya memandangku dengan ganjil iya ini aku kamu kenapa mas mereka mengejar aku mereka siapa mas melup-melup itu aku segera menyodorkan gelas yang masih berisi air minumlah mas kamu hanya mimpi kok mas doni minum sedikit kemudian seperti masih ketakutan dia duduk merenung ceritakan siapa mereka dan kenapa mereka mengejar-ngejar kamu mas mas doni akhirnya mau juga bercerita kalau dirinya melihat beberapa wanita penghuni rumah tersebut salah satunya dia yang bernama surti perempuan yang perutnya robek saat melahirkan dan yang satu lagi entah aku tidak tahu dia meminta uang gaib itu ya sudah sebaiknya kamu kembalikan saja uang itu mas kataku dan kemudian aku melihat ekspresi bingung di wajahnya aku akan mengembalikannya nanti setelah aku dapat mengumpulkan uang untuk menembus sertifikat rumah orang tuaku dan tempat laundry ini sebaiknya kamu memang tidak lagi tidur di sana aku takut terjadi apa-apa sama kamu kita kembali ke rumah laundry saja semua demi kebaikan kamu dan juga calon anak kita aku menatap wajah mas doni sepertinya dia tengah berusaha melawan dirinya sendiri dan aku baru menemukan kembali suamiku yang sempat hilang dari hatiku aku merenggot tupu mas doni dan membawanya ke dalam beluhkanku ternyata mas doni juga punya rasa takut sama seperti orang kebanyakan hanya saja dia masih sayang melepaskan uang kaib itu dia masih memerlukan uang itu untuk mendapatkan uang dalam jumlah yang tidak sedikit ia harus bisa menembus sertifikat rumah orang tuanya dan juga rumah nya sendiri sebab untuk menjual rumah barunya itu ya serasa tidak mungkin selain ia merasa malu karena rumah itu baru saja selesai dibangun mustahil ia lepaskan kembali kehamilanku sudah memasuki usia 8 bulan dan demi kenyamanan aku dan juga calon bayiku mas doni ingin merubah posisi dapur yang semula dekat kamar agar dipindah saja ke samping untuk sementara laundry ini berjalan di lantai dua sebab di lantai bawah pasti banyak debu dari pongkaran bekas dinding dapur nantinya maka dua orang tukang pun segera dicari oleh mas doni dapat tukang dekat kampung itu juga namun mereka bukan orang kampung itu mereka hanya mengontrak di sebuah kontrakan kecil perubahan dapur sudah berjalan dan pekerjaan laundry pun tetap lancar siang itu mungkin menjadi hari yang tragis buatku mbak sarah izin untuk tidak berangkat dia mendapat kabar kalau orang tuanya di kampung sedang sakit keras cita juga tidak bisa masuk lantaran sedang kurang enak badan maka tidak mungkin aku menyuruh Yanti bekerja sendirian dan lebih baik untuk menutup sementara kegiatan laundry itu menjelang istirahat kedua tukang itu tidak seperti biasanya aku berikan makan karena aku merasa perutku sudah mules dan kepalaku juga pening aku hanya memberikan mereka uang saja dan meminta agar mereka membeli sendiri makan siang mereka kemudian aku kembali ke kamar untuk beristirahat setelah perutku agak mendingan mataku pun terpajam belum juga aku terlelap tiba-tiba suara pintu kamar yang memang tidak aku kunci terbuka perlahan aku pikir ada tukang yang memerlukan sesuatu dan benar saja kedua tukang itu langsung menyerbu masuk mereka mengacungkan sebuah kapak dan salah seorang dari mereka meminta agar aku menyerahkan perhiasan dan uang yang ada jangan berteriak dan serahkan semua harta yang ibu punya dengan kebetar aku menuruti permintaannya aku mengambil uang yang ada di dalam lemari pakaian dan juga menyerahkan semua perhiasan yang aku pakai ternyata lumayan banyak juga perhiasan uang kamu ibu tapi sebelum kami pergi kami ingin menikmati wajah cantik dan kemulusan kulit ibu dulu dan jangan coba-coba berteriak seorang dari mereka mengancam dan mulai menyudutkan aku di tempat tidur jangan bang aku mohon jangan lakukan ini kasihanilah aku dan juga bayiku dalam kandungan ini aku mohon agar mereka mengurungkan niatnya ah sudah diam justru karena ibu tengah hamil aku malah ingin merasakan sensasi yang berbeda dalam menikmati hubungan seks tukang itu lalu dengan paksa menarik gaunku hingga sobek pada bagian bawah dan tentu saja dia semakin terangsang melihat panggal pahaku yang mulus jangan bang tolong bang teriaku sekeras mungkin namun teriakanku harus terhenti saat tukang yang sedari tadi memegang kapak mengancamku tiba-tiba menghujani kepalaku dengan benda itu aku semakin merasakan sakit yang teramat sangat ada yang mengalir dari kepalaku dalam keadaan antara sadar dan tidak seseorang dari mereka mulai menidih tubuhku dan mengayun ayunkan secara kasar kepalaku mungkin bolong atau pecah dihantam kapak yang aku rasakan cairan mulai membaksai wajahku dan genjotan pada bagian bawahku terasa semakin cepat tidak teratur semua mulai gelap dan aku sudah tidak bisa melihat atau merasakan apa-apa lagi aku melihat tubuhku yang terbaring di sebuah ruangan yang serba putih beberapa orang yang berbagian serba putih tengah menyentuh luka-luka di bagian kepalaku aku merasa aneh kenapa aku melihat diriku sendiri terbaring tidak berdaya sementara aku ada di ruang itu tanpa ada yang memperhatikanku berkali-kali aku mengusap wajahku tidak ada yang aneh dan ketika aku memegang kepalaku aku menemukan lubang panjang ya itu lubang bekas kapak yang mereka hujamkan tapi aku tidak merasakan sakit sedikit pun lama aku berada di ruang setelah aku tahu kalau itu ruang UGD berarti aku saat ini berada di sebuah rumah sakit sampai akhirnya aku melihat tubuhku dibawa masuk ke sebuah mobil ambulan aku melihat ayah ibu dan adikku juga mas Doni bersimpuh dekat dengan tubuhku yang telah terbujur kaku aku berusaha mendekati mereka satu demi satu untuk menanyakan kenapa aku kenapa mereka berkumpul dan menangisi diriku yang tengah terbujur kaku namun usahaku sia-sia tidak ada satu pun dari mereka yang dapat melihat dan juga mendengarkanku aku baru menyadari ketika semakin banyak orang mendatangi rumahku dan pertanyaanku baru terjawab ketika tubuhku mereka bungkus dengan kain kafan tidak tidak mungkin aku belum mati dan aku tidak mau mati sebelum anakku lahir dan aku tidak mau mati seperti ini sebelum dapat membunuh kedua orang yang telah membunuhku dan entah ada kekuatan dari mana tiba-tiba tanganku yang terikat bergerak-gerak meronta untuk keluar dari kain kafan yang membungkusku tanganku berhasil keluar dan dengan sedapat mungkin aku menarik tali yang mengikat kaki kepala dan perutku dan dengan sekuat tenaga aku mulai berusaha bangkit dengan cara mengorek papan yang menutupi lubang tempatku dibaringkan entah berapa lama aku berusaha sampai akhirnya kedua tanganku bisa mencapai bagian tanah paling atas perlahan-lahan kepalaku menyembul keluar aku merasakan suasana yang dingin dan sepi di sekelilingku terdapat kundukan-kundukan tanah seperti bukit kecil yang ternyata semua adalah kuburan manusia dan ketika aku sudah berhasil keluar dari tempatku aku merasa lega masih bisa melihat bintang dan bulan yang tengah bersinar penuh aku merasa lelah aku ingin tidur tapi bukan disini aku ingin tidur di tempatku sendiri namun tubuhku begitu lunglay seakan tidak memiliki tenaga aku berusaha berteriak memanggil-manggil siapapun untuk menolongku namun semuanya tetap sepi sekali tidak ada yang mendengar teriakanku sampai akhirnya terdengar suara tangisan bayi yang memecah kebisuan malam bayiku lahir dengan pertolongan tangan gaib aku merasa iba melihat bayiku terbaring di atas gundukan tanah merah lalu aku mendorongnya ke rumah keluargaku ayah ibu dan juga adikku yang masih terjaga seketika heran mendengar suara tangisan bayi dan sebelum mereka keluar aku meletakkan bayiku di depan pintu ayah dan juga ibu serta adikku segera menghambur keluar mereka tercengang dan merasa tajub melihat bayi merah yang masih terbelit ari-ari ayah lebih teliti lagi dia memperhatikan butiran-butiran tanah merah yang melekat di punggung bayiku tanpa pikir panjang ibu mengambil bayi itu kemudian membawanya masuk ayah segera memanggil bidan untuk meminta pertolongan melepaskan ari-ari dan membersihkan tubuh bayi aku memperhatikan mereka dengan sangat terharu ibu bayi itu adalah anakku aku tidak bisa merawatnya maka aku titipkan sama ibu dan juga ayah kataku pelan di telinga ibu namun suaraku tidak bisa didengarnya mereka sama sekali tidak memperhatikan keberadaanku yang begitu dekat aku hanya dapat menitikan air mata melihat ibu dan tetangga yang mulai berdatangan aneh aneh kok malam malam begini ada orang yang tega menaruh bayi di depan rumah orang coba kalau sampai dimakan kucing seorang wanita berkomentar memang benar apa yang dikatakannya namun kucing pun tidak berani mendekat pada bayiku karena binatang lebih pekan lalurinya melihat aku yang tidak kesat mata iya bukankah lebih baik langsung saja memberikan kepada orang timbal yang lain hasil hubungan di luar nikah dan beraneka argumen pun saling bergantian sebaiknya bayi ini ibu rawat dengan baik anggaplah dia sebagai cucu ibu sendiri bukankah angki meninggal dalam keadaan hamil besar angki tiba-tiba ibu termenung menatap kosong apa mungkin bayi ini bayi angki ibu bergumam tidak mungkin bu angki sudah meninggal mana mungkin mayat angki bisa melahirkan di dalam kubur itulah yang harus kita tahu kita harus melihat makam angki apakah angki telah melahirkan dalam kuburnya bukankah memang sudah saatnya dia melahirkan setuju sebaiknya kita melihat makam angki sekarang agar kita tidak penasaran dengan bayi ini seorang pria kemudian mengomandoi untuk melihat makamku malam sudah semakin larut bahkan sudah hampir menuju pagi pada kala itu namun orang-orang ini tetap menuju pemakaman tempatku dikuburkan pagi tadi dengan berbekal lampu senter mereka segera menerangi kuburanku sepintas tidak ada yang aneh namun setelah mereka perhatikan dengan teliti mereka melihat ada bercak darah di atas gundukan tanah merah bekas bayiku tertidur dan mereka terpaku saat melihat tepat di dekat batu nisan ada lubang yang cukup besar menembus sampai ke dalam lubang itu bekas aku mengeluarkan tubuhku dengan susah payah benar anggi keluar dari kuburannya dan sepertinya dia memang telah melahirkan bayinya ayahku terkejut mendengar kabar itu namun baik ayah atau ibu ya sudah yakin kalau bayi yang kini ada bersama mereka adalah cucu mereka sendiri aku tidak melihat mas doni sejak sore kemarin apa yang tengah dilakukan suamiku sekarang apakah dia merasa kehilangan aku malam itu setelah aku menyusui bayiku aku mencari mas doni di rumah orang tuanya tapi dia tidak ada di sana di tempat laundry pun aku hanya melihat beberapa orang yang masih melihat-lihat garis batas polisi yang masih terpasang kemudian aku menuju rumah baru kami dan benar saja aku melihat mas doni tengah dikerumuni para penghuni rumah tua itu beberapa makhluk yang dulu pernah menempati rumah itu juga ada di sana mas doni kiranya tengah menjadi tahanan mereka melihat kedatanganku semua makhluk itu menyeringai sambil menunjuk ke arahku selamat datang dan selamat bergabung angki kami tahu kamu pasti akan datang mencari suami kamu kata salah di dalam mimpi ataupun saat menebar teror angki dimana angki tanya mas doni mencari keberadaanku tentu saja dia belum dapat melihat arwahku karena usia kematianku baru dua hari istrimu istrimu ada di samping kamu doni dia telah menjadi korban dari kutukan rumah ini dan ini juga akibat olah kamu yang serakah ingin hidup mewah dengan memanfaatkan uang gaib dari kami padahal tujuan kami ingin membantu keluarga angki agar mereka dapat hidup layak namun mereka terlalu jujur tapi kenapa kalian mengatakan kalau aku akan menanggung akibatnya berarti kalian telah merencanakan membunuhku dengan jalan melalui tukang bangunan itu tugasku memotong bukan kami angki ini adalah sebuah kutukan dari sang paraji yang telah ditembak hancur oleh mister van de jik dia mengutuk siapapun yang menempati rumah ini akan mati pada saat menjelang melahirkan karena dia ditembak saat memakan bayi yang ia ambil paksa dari rahimku ya aku baru ingat kalau maluk inilah yang bernama Surti tapi aku belum mati aku akan membalas pembunuh itu dengan cara yang sama seruku geram melihat mas doni yang tidak berdaya saat ini kedua orang itu sudah diamankan polisi kebetulan satu dari mereka adalah keturunan para cesehatan itu makanya dia juga mempunyai selera membunuh wanita hamil kamu belum punya kekuatan untuk membalas semua itu aku akan membantumu untuk menghabisi mereka malam ini memang benar apa yang dikatakan Surti kalau aku belum memiliki kekuatan jangankan mengangkat sebuah kapak menyentuh selembar kertas pun aku belum mampu tepat tengah malam aku bersama sosok Surti menuju kantor polisi dimana kedua orang yang telah membunuh dan juga memperpos aku tengah mendekam dalam sel tahanan Surti membimbingku untuk melakukan cara menyentuh dan mengangkat beban dia juga memberikan bantuan agar aku bisa menambahkan diriku nantinya siapa kalian kenapa bisa masuk kesini suara kedua orang lelaki pembunuh itu pun terkejut melihat aku dan Surti sudah berada di dalam sel mereka apa kalian masih ingat bagaimana kalian merampok hartaku dan bagaimana nikmatnya kalian menggencot tubuhku yang mulus dengan perut yang buncit mereka memandangku dengan tajam tidak kamu kan sudah mati angki pergi jangan ganggu kami pergi sana kalian juga harus merasakan betapa nikmatnya rasa sakit saat kapak ini menghujam di kepala kalian kataku kemudian mengambil kapak dari tangan Surti jangan tolong jangan bunuh aku menjadit lah setinggi langit apakah kalian mengurungkan niat kalian saat aku memohon dan menjerit meminta tolong tidak bukan maka sudah saatnya kalian harus ikut bersama kami hai kau keturunan para cisetan setelah berkata-kata seperti itu aku langsung mengujamkan kapak pada salah satu orang yang juga telah mengujani kapak di kepalaku tolong tolong namun teriakannya hanya tersekat di tenggorokan saja tubuhnya segera menggelosor diam tidak berkutik lagi dan satu temannya juga dihabisi dengan liar oleh Surti yang menaruh dendam pada orang yang merupakan keturunan dari sang para cisetan berkali-kali Surti mengujamkan kapaknya ke seluruh badan orang itu sehingga hampir tidak berbentuk lagi setelah puas kami pun kembali ke rumah tua yang kini kembali dihuni oleh makhluk tidak kasat mata termasuk diriku mereka menerimaku menjadi bagian dari mereka menjaga rumah ini tetap menyimpan misterinya akhirnya mas doni berhasil mengumpulkan uang yang cukup untuk menebus sertifikat rumahnya dan dia juga mengembalikan uang gaib kepada pemiliknya mas doni nampaknya banyak berubah dia menjadi pendiam dan pemurung ya mas doni telah kehilangan segalanya dia kehilangan pekerjaannya kehilangan aku sebagai istrinya dan tentu saja kehilangan kesempatan memiliki seorang anak yang selama ini dia dambakan begitu juga dengan rumah impiannya yang kini mulai ia tinggalkan dan ia biarkan seperti dahulu rumah yang penuh dengan semak belukar dengan dindingnya penuh berlapis lumut warga pun mulai jarang ada yang lewat saat malam telah tiba sebab aku dan juga teman-temanku sering menampakkan diri untuk menunjukkan eksistensi bahwa kami itu ada dan cerita pun akhirnya tamat dan selesai sampai disini demikian ya teman-teman beberapa part yang sudah saya bacakan tentang cerita aku belum mati ini ternyata banyak sekali plot twist di dalamnya bagaimana menurut kalian apakah cerita ini menarik kalian komen di kolom komentar jangan lupa juga like serta share sebanyak-banyaknya teman-teman jangan lupa untuk kalian subscribe juga untuk kalian belum nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini sekian dan terima kasih ya teman-teman sudah menyimak video kali ini kurang lebihnya mohon maaf video ini saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih